Hijauya lembah hijauya lereng pegunungan Jilita 69. Mahisa semua mengangguk-angguk. Ia emang ngerti maksud Mahisa murti. Karena itu maka ia pun kemudian telah emang bawa gadis itu menepi demikian kedua belah pihak telah turun dari pendapat dan berdiri di halaman. Beberapa saat KM Udian keduanya telah bersiap. Orang yang ingin merampas hak untuk emang impin perguruan itu telah berdiri di paling depan di antara para pengikutnya. Seorang yang disebut adik terdekatnya telah berdiri pula di sampingnya. Ayo, berkata orang itu, siapakah yang akan melawan aku? Jika ada di antara kalian merasa sebagai orang tertua dalam perguruan ini, maka kadar ilmunya pun tentu paling tinggi. Nah, marilah. Siapakah yang ilmunya paling tinggi, lawan aku? Miat sangka mendekatinya selangkah demi selangkah. Katanya, seharusnya aku emang hormatinya sebagai aku menghormati guru. Jangan kau kira bahwa aku tidak yakin bahwa kau adalah adik seperguruan dari guru yang kau aku sebagai gurumu itu. Karena itu, maka aku percaya bahwa kau sebagai paman guruku tentu emang miliki ilmu yang lebih tinggi dari kami semuanya. Meskipun demikian, sebagaimana sudah berulang kali aku katakan bahwa aku berpegang teguh kepada pesan guru. Aku harus melakukannya meskipun aku harus emang pertaruhkan nyawaku. Bukan men, geram orang itu, kau adalah seorang murid yang sangat setia. Tetapi kesetiaanmu adalah kesetiaan yang mati. Tentu guru menunjukmu waktu itu, karena guru tidak melihat aku. Jangan sebut guru lagi, berkata Miat sangka, kau telah mengkhianati saudaramu sendiri. Kau terlalu tamak dengan mengaku sebagai saudara kami yang tertua. Sekarang tutup mulutmu. Cabut senjatamu. Kita bertempur, berkata orang itu sambil berdiri bertolak pinggang. Lalu katanya, kau masih sempat melihat langit sesaat sebelum kau dijemput maut. Miat sangka emang agak ragu. Ia sadar, bahwa orang itu emang miliki ilmu jauh lebih tinggi dari ilmu-nya. Karena itu, maka ia pun sadar, bahwa nampaknya hari itu adalah harinya yang terakhir. Tetapi sama sekali tidak ada niatnya untuk berhianat kepada gurunya. Ia akan menjalankan perintahnya sampai ujung umurnya. Kedua belah pihak pun segera telah bersiap. Kedua belah pihak sebagian besar terdiri dari saudara-saudara seperguruan. Hanya dua orang yang mengaku murid tertua itulah yang sebenarnya bukan saudara seperguruan. Sementara di pihak lain dua orang saudara kandung miat sangka siap. M.M.B. bantunya ditambah lagi dengan dua orang anak muda. Ketika miat sangka melangkah mendekati lawannya, tiba-tiba saja semua orang terkejut ketika M.I.Y. At Sangka yang mendahulunya sambil berkata, tidak pantas jika dua orang saudara seperguruan akan bertempur berebut kedudukan meskipun gurunya telah M.M. berikan pesan. Apa maksudku bertanya M.I.Y. At Sangka yang juga menjadi bingung melihat sikap Mahisa Murti? Begini saja, berkata Mahisa Murti, aku akan minta kedua orang yang mengaku saudara tertua ini tidak ikut. Biarlah saudara-saudaranya yang lain menyelesaikan persoalan mereka. Soal keyakinan antara salah dan benar. Pesan guru merupakan kebenaran bagi murid M.Uribnya sejauh itu menyangkut persoalan ke dalam dan tidak bertentangan dengan kebenaran bagi paugeran hidup orang banyak serta kebenaran menurut paugeran yang maha agung. Kau nampaknya M.M.M. orang gila, geram orang yang mengaku saudara tertua itu. Terserah apa yang ingin kau katakan, jawab Mahisa Murti, tetapi kau dan seorang saudaramu itu tidak patut untuk bertempur melawan murid-murid perguruan ini. Apalagi setelah aku tahu bahwakah sebenarnya adalah paman guru dari murid M.Urib perguruan ini. Dengan demikian aku semakin yakin bahwa kau benar-benar dikendalikan oleh ketamakanmu sehingga kau sampai hati M.M.M. musuhi murid-murid saudaramu dan bahkan M.M.M. aku saudaranya yang tertua. Tutup mulutmu atau aku terpaksa M.M.M. bunuhmu lebih dahulu dari saudara-saudaraku yang berhianat itu, berkata orang itu. Tetapi seperti tidak mendengar kata-kata itu Mahisa Murti berkata kepada M.I.Y.A. sangka, jatuhkan perintah untuk bertempur. Aku dan saudaraku akan mengikat kedua orang ini dalam pertempuran I.A. khusus, agar keduanya tidak ikut campur dalam usaha menentukan siapakah yang benar-benar mengabdi bagi perguruannya. Tetapi M.I.A. sangka M.M. menjadi ragu-ragu. Bahkan ia pun kemudian berkata, Kisanak, terima kasih atas bantuanmu. Tetapi kedua paman guruku itu adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Sebaiknya kau tidak menjadi kaorban pertama dalam perselisihan antar keluarga perguruan kami. Biarlah aku yang bertanggung jawab atas permusuhan ini dengan dasar yang kuat, pesan guru. Jangan cemas Kisanak, berkata Mahisa Murti, aku adalah pelari yang ulung. Jika aku tidak dapat M.I.A. ngimbangi kemampuan paman gurumu ini, biarlah aku M.Larikan diri. Orang itu tidak akan dapat mengejarku. Namun M.I.A. sangka masih saja ragu-ragu. Ia merasa bersalah untuk mengorbankan orang lain melawan kedua orang. Yang memang diketahui berilmu sangat tinggi itu. Namun dalam pada itu, pemimpin kelompok Y.A. telah menculik gadis itu pun berdesis, keduanya adalah anak-anak muda yang berilmu tinggi. Tetapi tentu tidak setingkat dengan kedua paman guru itu, desis M.I.A. sangka. Namun agaknya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sudah berketetapan hati. Karena itu, maka keduanya langsung mendekati kedua orang yang disebut paman guru oleh M.I.A. sangka itu. Ternyata bahwa sikap Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu telah M.M.B.uat kedua orang tua itu sangat marah. Karena itu, maka dengan isyarat, yang tertua di antara mereka telah M.M. merintahkan saudaranya untuk menierang. Demikianlah, maka kedua orang paman guru M.I.A. sangka itu telah menierang Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Menurut perhitungan mereka, dalam waktu yang singkat, mereka akan dapat M.M. bunuh kedua orang anak muda itu. Kemudian mereka akan segera menyelesaikan. Sekelompok murid perguruan itu yang lain, yang tidak M.A.U. tunduk pada perintahnya. Miat sangka M.M.M. menjadi berdebar-debar. Namun ia pun menjadi heran M.M. melihat anak-anak muda itu dengan tangkas mengelakan serangan itu. Sementara Miat sangka termangu-emangu, saudaranya yang telah menculik gadis itu berbisik lagi di telinganya, aku kira keduanya akan dapat bertahan untuk waktu yang lama, sementara kita mendapat kesempatan untuk bertempur melawan yang lain. Tanpa kedua orang paman guru itu, maka kita tentu akan dapat menguasai mereka kembali. Baru kemudian, kita bersama-sama melawan kedua paman guru itu. Kau M.M.M. berniat mengorbankan kedua orang anak muda itu? Meskipun keduanya mampu bertahan berapapun lamanya, jika akhirnya harus kita korbankan, rasa-rasanya itu tidak adil, karena persoalan ini adalah persoalan perguruan kita, jawab Miat sangka. Kita tidak akan M.M. ngorbankannya, jawab Y.M.M. telah menculik gadis itu, sudah barang tentu kita M.M. mengharapkan keduanya dapat menang. Miat sangka termangu-mangu. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M.M.M. sudah bertempur. Kedua orang yang mengaku berhak M.M. merintah perguruan itu, tidak M.M. memandang perlu untuk M.M. pergunakan senjata. Bagi mereka kedua orang anak muda itu tidak lebih dari dua orang yang sombong namun tidak berarti sama sekali. Dalam pada itu, M.I.at sangka M.M.M. belum. M.M. merintahkan saudara-saudaranya untuk M.M. Nierang. Tanpa dua orang paman gurunya, maka M.I.Y.at sangka dan saudara-saudaranya masih M.M. punya harapan untuk dapat bertahan. Tetapi bagi M.I.Y.at sangka, musuh yang utama M.M.M. memang kedua orang paman gurunya itu. Jika keduanya dikalahkan, M.A.K. yang lain tentu tidak akan bertahan lebih lama lagi. Mereka benar-benar tergantung kaya pada kedua orang paman gurunya yang agaknya telah M.M.M. berikan janji-janji yang khusus bagi mereka. Bahkan orang-orang yang kemudian berada di halaman itu telah terpesona melihat pertempuran yang semakin lama menjadi semakin seru. Ternyata kedua orang paman guru dari saudara-saudara seperguruan I.M.M. bertengkar itu M.M. rasa heran. Mereka tidak segera dapat M.M. nguasai anak-anak muda itu. Bahkan M.M. mereka tidak sekedar M.M. pergunakan ilmu dasar mereka. Tetapi mereka telah M. meningkatkannya dengan lambaran tenaga cadangan di dalam dirinya. Dalam pada itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih harus menyesuaikan diri. Mereka M.M. mengingin M.M. mancing agar kedua orang itu terikat dalam pertempuran melawan mereka berdua. Sehingga dengan demikian maka yang lain akan dapat bertempur melawan kemempuan I.M. M.M. adai. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian menyadari bahwa orang-orang I.M. ada di halaman itu perhatiannya sepenuhnya tertuju kepada mereka. Namun justru karena itu, maka Mahisa Murti yang sempat meloncat mendekati Mahisa Pukat berdesis, kita pergunakan saat ini untuk M.M. pertunjukkan satu arna pertempuran yang menarik. Mahisa Pukat tidak M. menjawab. Tetapi ia M.M. ngerti maksudnya. Keduanya akan bertempur sejalan dengan tingkat kemampuan lawan untuk mencengkam perhatian saudara-saudara seperguruan I.M. bertengkar itu. Jika mereka lupa bertempur dan sekedar M.M. perhatikan pertempuran yang sudah terjadi itu, M.A. kap pertumpahan darah antara saudara seperguruan itu mudah-mudahan dapat dihindari. Demikianlah, pertempuran antara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat melawan kedua orang paman guru M.I.Y. at sangka itu M.M.M. menjadi semakin sengit. Ilmu M.R.K. semakin lama menang menjadi semakin meningkat. Kedua orang M.M. yang berniat untuk menguasai perguruan itu menjadi heran terhadap kedua orang anak muda itu. Mereka sudah M.M. perhitungkan bahwa pekerjaan M.R.K. tidak akan begitu sulit di rumah itu. Jika orang-orang yang menentangnya itu tidak mau sulit tunduk kepada ketentuan yang dibuatnya, maka dengan cepat mereka akan dapat menghancurkan mereka. Bahkan alasan itulah sebenarnya yang diinginkannya, sehingga akan terjadi pertengkaran dan pertempuran sehingga dengan demikian M.R.K. akan dapat M.M. punyai landasan yang kuat untuk M.M. bunuh mereka. Tetapi adalah di luar perhitungannya bahwa mereka akan berhadapan dengan dua orang anak muda yang telah mampu melawannya untuk beberapa lama. Yang tertua di antara kedua orang itu pun kemudian berkata lantang, nampaknya keduanya M.R.S.A.M. miliki ilmu yang cukup. Karena itu, maka kita tidak usah bermain main. Kita tidak M.M. punyai waktu cukup. Kita harus cepat mengakhiri perlawanan M.R.K. Kita harus M.M. bunuh segera. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mendengar juga kata. Kata lantang Yeang mendebarkan itu. Karena itu keduanya menjadi semakin berhati-hati. Bukan M.M. menjadi kebiasaan mereka untuk M.R.M. akan lawan. Apalagi kedua orang itu adalah saudara seperguruan dari seorang guru Yeang sangat dihormati oleh murid-muridnya. Keduanya tentu orang-orang yang M.M. miliki ilmu Yeang tinggi. Sebenarnya lah sejenak kemudian, kedua orang itu pun telah meningkatkan ilmu mereka. Keduanya ingin dengan cepat M.M. bunuh anak-anak muda yang telah M.M. beranikan diri melawan mereka. Tetapi ternyata tidak mudah untuk melakukannya. Ketika kedua orang itu kemudian bergerak semakin cepat dan semakin kuat, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun melakukannya juga. Bahkan keduanya kemudian telah M. memancing lawan-lawan mereka untuk berpencar. Mereka telah bertekad untuk M.M. pertunjukkan satu permainan yang akan sangat mengasyikan bagi saudara-saudara seperguruan yang sedang bertengkar itu tanpa merendahkan K.M.M. puan kedua orang lawan mereka. Karena itu, maka pertempuran antara mereka pun semakin lama menjadi semakin sengit. Namun agaknya kedua orang yang M.M. rasa diri M.M. berilmu tinggi itu, masih belum M.M. rasa perlu M.M. pergunakan senjata. Mereka berniat untuk menunjukkan kepada orang. Orang yang menentang kuasanya itu, bahwa tangan-tangan mereka akan M.M. puan-m atahkan leher seseorang. Mereka yang berani melawan mereka pun akan mengalami nasib yang sema pula dengan anak-anak muda yang sombong itu. Tetapi, anak-anak muda itu ternyata selalu mampu mengimbangi ilmu mereka meskipun ilmu mereka menjadi semakin meningkat. Bahkan seakan-akan kedua orang itu tidak melihat kesulitan sama sekali pada kedua anak muda itu. Dengan demikian maka kedua orang itu menjadi semakin yakin bahwa kedua anak muda itu tentu M.M. miliki ilmu yang tinggi. Itulah agaknya maka dengan sombong keduanya berniat untuk merubah rencananya tentang perguruan mereka itu. Tetapi jarak antara Mah Isamurti dan Mah Isapukat menjadi semakin jauh. Mah Isamurti bergerak semakin dekat dengar sudut halaman, bahkan bergeser ke arah yang berlawanan dengan Mah Isamurti. Perhatian orang-orang yang ada di halaman itu terpecah. Sementara kedua anak muda itu dengan sangat berhati-hati menjajagi kemempuan kedua lawannya. Namun mereka masih bertempur dengan tangan mereka tanpa M.M. megang senjata. Saudara tertua dari kedua orang yang ingin M.M. wasai perguruan itu pun menjadi semakin marah. Dengan geram yang tertua berkata, aku percaya sekarang bahwa kalian M.M.M. punyai bekal ilmu. Tetapi sayang bahwa kalian tidak M.M. punyai wawasan I.M. luas tentang olahkanuragan, sehingga kau mengira bahwa ilmu I.M.M. adalah ilmu I.M. terbaik yang dapat kau pergunakan untuk melawan siapapun juga. Mah Isamurti keningnya. Lawannya telah menyerangnya seperti badai. Namun dengan tangkasnya Mah Isamurti masih sempat menilai bahwa lawannya masih berada pada tataran dasar ilmu kanuragan. Bukan berarti bahwa lawannya tidak akan mampu meningkatkan lagi ilmunya, tetapi ternyata lawannya M.M.M. menganggap Mah Isamurti masih sebagai kanak-kanak yang terlalu sombong. Meskipun dasar-dasar ilmu lawannya adalah dasar dari satu ilmu yang kuat, dan telah dikuasai dengan masak, namun, Bagi Mah Isamurti M.M.M. memang terasa telah M.M.I. inggung perasaannya. Mah Isamurti merasa terlalu direndahkan M.M. meskipun ia sendiri tidak akan pernah meremahkan orang lain. Karena itu, maka Mah Isamurti lah yang kemudian ingin menuntun lawannya agar mulai M.M. mendaki dengan lebih pada tataran berikutnya. Dengan demikian, maka Mah Isamurti lah yang M.M.M. acu lawannya untuk meningkat lebih tinggi. Dengan M.M.M. percepat dan meningkatkan kekuatan tenaga cadangannya, maka Mah Isamurti tiba-tiba saja telah mendesak lawannya. Demikian cepat dan kerasnya serangan Mah Isamurti yang datang dengan tiba-tiba, sehingga lawannya harus berloncatan surut beberapa langkah. Namun Mah Isamurti ternyata tidak melepaskannya. Dengan cepat pula ia M.M. buru. Dengan loncatan panjang, kakinya terjulur lurus menyamping mengarah dada. Lawannya dengan cepat pula meloncat ke samping, mengelahkan serangan itu. Tetapi Mah Isamurti yang meskipun masih muda telah menyimpan sebanyak pengalaman itu, dengan mudah cepat menierang pula. Demikian kakinya yang terjulur itu kemudian berjejak di tanah, maka tubuhnya segera berputar. Kakinya yang lainlah yang kemudian menierang mendatar dalam putaran yang sangat cepat. Ternyata bahwa lawannya tidak menduga datangnya. Serangan yang begitu cepat dan tiba-tiba. Karena itu, maka ia tidak sempat lagi mengelak. Dengan tangannya orang itu mencoba menangkis serangan Mah Isamurti. Tetapi serangan itu demikian kerasnya. Putaran kaki Mah Isamurti tidak tertahankan oleh tangan lawannya, sehingga karena itu maka orang yang merasa dirinya eme miliki ilmu yang hampir sempurna itu telah terlempar ke samping. Betapapun ia berusaha, namun ia tidak mampu untuk menguasai keseimbangannya, sehingga karena itu, maka orang itu pun telah jatuh terguling di tanah. Namun orang itu benar-benar seorang yang tangkas. Dengan cepat ia melenting berdiri. Dalam sekejap orang itu telah siap menghadapi segala kemungkinan. Mah Isamurti berdiri dengan kaki renggang. Tangannya bertolak pinggang. Bukan niatnya untuk meniombongkan diri. Tetapi ia benar-benar ingin eme mancing perhatian. Saudara-saudara seperguruan yang bermusuhan itu. Orang yang mengaku murid tertua itulah sebenarnya sumber dari malapetaka yang akan eme mecah hadirnya sebuah perguruan. Nampaknya eme memang sebuah perguruan iya angkuat eme meskipun hanya dengan beberapa orang murid. Terdengar Mah Isamurti tertawa. Dengan nada tinggi ia berkata, Kisanak. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa seseorang tidak akan dapat berbuat sekehendak hatinya dengan eme memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Mungkin kau eme memang dapat membunuh murid-murid saudara seperguruan itu. Tetapi ternyata bahwa niatmu itu harus dicegah. Aku yang tidak bersangkut paut dengan perguruanmu, ternyata telah dipergunakan oleh Yang Maha Agung untuk mencegah niatmu yang jahat itu. Orang itu menggeram marah sekali. Sementara itu niat sangka pun menjadi sangat cemas. Namun pemimpin kelompok dari saudara-saudaranya yang telah eme menculik gadis itu berkata, Nah, bukankah anak muda itu eme miliki ilmu yang tinggi? Mudah-mudahan. Tetapi aku masih cemas bahwa yang dilakukan itu hanya akan eme percepat kematiannya saja. Paman guru itu akan eme menjadi eme marah sekali. Dalam keadaan yang demikian, maka ia akan eme pergunakan ilmu simpanannya. Ilmu yang baru aku kenal dasarnya saja. Tetapi paman guru itu benar-benar telah menguasainya meskipun belum sematang guru sendiri. Tetapi untuk eme bunuh seseorang, rasa-rasanya ilmu itu akan dapat dipergunakan sebaik-baiknya. Tetapi jika aku sempat melawannya, mungkin aku akan dapat berusaha untuk mengimbanginya jika aku mampu menemukan kesempatan yang baik, berkata miat sangka. Tetapi kau pun akan sulit melawannya. Kau tidak akan mampu mengimbanginya, berkata pemimpin kelompok itu. Namun jika aku mati, aku eme memang eme punya tanggung jawab. Tetapi anak itu tidak. Apalagi ia masih terlalu muda untuk mati, desis miat sangka. Namun kata-katanya itu terhenti. Pertempuran antara Mahisa Murti dan lawannya telah mulai lagi. Semakin lama semakin dasyat. Lawannya Ye yang marah sampai ke ubun-ubun itu eme memang telah mengerahkan kekuatan dan kemempuan tenaga cadangannya. Namun ternyata bahwa ia masih belum mampu mengalahkan anak muda itu. Sehingga karena itu, maka eme memang tidak ada care lain yang dapat ditempuhnya selain dengan ilmu pamungkasnya. Tetapi untuk beberapa saat ia masih eme mencoba bertahan untuk tidak melepaskan ilmu pamungkasnya itu. Apalagi di hadapan murid-murid saudara seperguruannya yang hendak dibinasakan itu. Seolah-olah untuk eme ngalahkan anak-anak muda saja ia harus sudah merambah sampai ke ilmu pamungkas. Sementara itu, Ye yang terjadi di lingkaran pertempuran yang lain tidak jauh berbeda. Justru Mah Isap Pukat bergerak lebih cepat dan lebih kuat. Kedua tangannya Ye yang berputaran eme eme bewat lawannya kadang-kadang eme memang bingung. Tangan itu bergerak mendatar, terayun condong ke arah dada, namun kemudian eme eme atuk dengan kerasnya ke arah dada. Untuk menghindarinya lawan Mah Isap Pukat itu harus berloncatatan pula. Bahkan kadang-kadang ia semakin terdesak surut. Namun dalam satu kesempatan, orang itu telah menyerang lambung Mah Isap Pukat dengan kakinya. Hampir saja kaki orang itu menentu lambungnya. Meskipun kaki itu bergerak eme mendatar seni ari dari lambungnya, namun rasa anginnya telah eme nyambar. Tetapi ketika orang itu eme ni erangnya sekali lagi dengan ayunan tangannya ke arah kening, Mah Isap Pukat dengan cepatnya merendah. Ayunan tangan itu eme nyambar di atas kepalanya. Namun pada saat yang sama, Mah Isap Pukat telah eme ni erang. Dengan dasyatnya, tangannya terjulur lurus menghantam bagian bawah ketiak lawannya justru di saat tangannya terangkat dan berayun mendatar. Orang itu mengaduh tertahan. Sisi dadanya itu terasa bagaikan dihantam sebongkah batu padas. Nafas niat terasa sesak dan keseimbangannya telah guncang. Untuk eme eme perbaiki keadaannya, orang itu justru meloncat beberapa langkah surut. Yang terdengar adalah suara tertawa Mah Isap Pukat. Ia tidak berlari mengejar lawannya. Tetapi ia eme langkah maju perlahan-lahan sambil berkata, kau harus eme membuat pertimbangan-pertimbangan baru. Kami sudah bertekad berpihak kepada orang-orang yang eme emang berhak untuk menerima warisan dari perguruannya. Seharusnya kau justru mendukung dan merestuinya sebagai seorang paman yang baik. Tetapi kau justru telah berniat untuk merampasnya. Persetan, geram orang itu, aku masih dapat menahan diri sampai saat ini. Sebaiknya kau eminggir. Persoalan ini adalah persoalan di antara keluarga kami. Sebaiknya kau tidak usah ikut campur. Mah Isap Pukat tertawa. Katanya, telah terjadi ketidakadilan di sini. Dua orang paman Ie Ang berilmu tinggi berniat merampas hak anak-anaknya. Itu adalah persoalan ketidakadilan, sehingga orang-orang Ie Ang emang ingin melihat keadilan ditegakkan akan dapat melibatkan dirinya. Cukup, bentak orang itu, bersiaplah untuk mati. Aku tidak mau mati. Aku akan em-em pertahankan hidupku dan jika terpaksa justru em-em begunuhmu, jawab Mah Isap Pukat. Lawannya em memang menjadi semakin marah. Dengan serta-merta maka ia pun telah em meloncat seolah-olah hendak menerkam Mah Isap Pukat. Tetapi Mah Isap Pukat telah bersiaga sepenuhnya, sehingga karena itu, tangan lawannya yang menyambar wajahnya itu tidak em-eni entuhnya. Namun terasa jantung Mah Isap Pukat berbesir. Yang menerpa wajahnya adalah sambaran angin yang keras, sehingga matanya terasa menjadi pedes. Selagi Mah Isap Pukat em-em perbaiki keadaannya, maka orang itu telah em meloncat lagi meniarang. Tangannya terjulur dengan garangnya dengan jari-jari yang mengembang. Sepintas Mah Isap Pukat sempat melihat kuku-kuku yang tajam dan panjang, hampir mengoiak kulitnya. Mah Isap Pukat em-emang bergeser ke samping. Namun ia telah bersiap menghadapi kemungkinan yang sudah diperhitungkannya. Sebenarnya lah lawannya em-emang telah em-em burunya. Tangannya dengan jari-jari yang mengembang berusaha menggapai keningnya. Namun Mah Isap Pukat telah menarik wajahnya dan melangkah surut selangkah. Demikian tangan itu menyambar udara tanpa menentuhnya, maka dengan serta mertama Mah Isap Pukat telah em memukul pergelangan tangan itu. Demikian cepat dan tiba-tiba, orang itu em-em ngaduh perlahan. Pergelangan tangannya terasa bagaikan patah. Namun itu bukan serangan yang sebenarnya, karena tiba-tiba saja Mah Isap Pukat telah meloncat mendekat. Begitu dekat sehingga lututnya telah menghantam bagian bawah perut lawannya itu. Lawannya tidak sempat berbuat sesuatu. Serangan Mah Isap Pukat datang demikian tiba-tiba. Demikian sakitnya serangan itu, sehingga tubuh orang itu terbongkok karenanya. Namun Mah Isap Pukat telah em-manfaatkannya. Dengan sisi telapak tangannya, Mah Isap Pukat telah menghantam tengkuk orang itu, sehingga orang itu terjerumus jatuh di tanah. Namun adalah di luar dugaan Mah Isap Pukat. Ia mengira bahwa untuk beberapa saat orang itu akan terbaring kesakitan. Tetapi ternyata bahwa daya tahannya adalah sangat tinggi. Karena itu, demi kiannya jatuh terjerembap, maka ia pun telah berguling beberapa kali dan meloncat bangkit. Sejenak kemudian ia telah berdiri tegak menghadapi segala kemungkinan. Meskipun demikian orang itu tidak dapat menyembunikan perasaannya sepenuhnya. Sekali-sekali ia masih nampak menyeringai menahan sakit di perut dan di tengkuknya. Perasaan mual yang sangat serasa telah meremas. Usus-usus Nia, sementara kepalanya menjadi pening. Tulang lehernya seolah-olah telah menjadi patah karena pukulan Mah Isap Pukat. Dengan sorot metu yang M-M ancarkan kemarahan ia sangat orang itu menggeram, ternyata kau harus dibunuh. Mah Isap Pukat tidak M menjawab. Namun menilik sikapnya. Maka orang itu benar-benar tidak dapat menahan diri lagi, sehingga karena itu, maka agaknya orang itu sudah siap untuk M memasuki kemampuan ilmu puncaknya. Sebenarnya lah orang itu tidak lagi mau M-M perpanjang waktu. Jika semula ia tidak mau merendahkan diri di hadapan orang-orang yang akan direndahkan dan akan dibinasakan untuk merampas hak atas perguruan itu, maka ia pun kemudian berpenderian lain. Ia tidak mau direndahkan oleh anak-anak muda itu dengan kegagalan-kegagalan beruntun. Mah Isap Pukat pun KM Udian telah bersiap sepenuhnya. Ia sadar bahwa orang itu adalah orang yang sangat kuat daya tahannya. Ia mampu mengatasi rasa sakit yang luar biasa oleh serangannya pada perutnya dan pada lehernya. Karena itu, maka dengan landasan ilmunya yang tinggi, maka ia adalah orang yang sangat berbahaya. Mah Isap Pukat M memang menjadi berdebar-debar ketika orang itu mengetrapkan senjata khusus pada telapak tangannya. Dengan demikian, maka jari-jarinya telah terbalut oleh semacam kepingan baja yang berbentuk kuku-kuku yang panjang dan berwarna keputih-putihan. Namun pada ujung-ujungnya kuku-kuku baja itu berwarna agak kehitam-hitaman. Mah Isap Pukat M memang menjadi curiga bahwa senjata khusus itu beracun. Apalagi menilik bahwa senjata itu disimpan dalam kantung yang khusus yang terbuat dari kulit yang dibungkus dengan ikat pinggangnya yang besar. Bagi orang itu, maka senjata itu adalah senjata yang sangat mapan menilik unsur-unsur gerak yang sudah diperlihatkan sebelumnya. Karena itu, maka Mah Isap Pukat tidak terpancing untuk melakukan langkah-langkah yang tergesa-gesa. Ia masih tetap berniat untuk M menunjukkan satu rangkaian pertempuran yang dapat mencengkam orang-orang yang menyaksikannya. Sepertinya ada bagian yang hilang di S ini. Tetapi semua orang yang M melihat betapa Mah Isap Pukat terluka menjadi berdebar-debar. Bahkan para pengikut kedua orang yang ingin merebut kedudukan MIY at sangka itu pun menjadi gelisah pula. Lawan anak muda yang telah mengerahkan ilmunya itu telah M engatakan bahwa kuku bajanya yang M embara itu ternyata beracun. Namun M mereka juga menjadi heran bahwa anak muda itu seakan-akan tidak menghiraukan kata-kata lawannya. Agaknya anak muda itu tidak percaya bahwa kuku baja itu beracun. Agaknya orang yang licik itu tidak berbohong. Ia dapat M melakukan apa saja untuk menghancurkan lawannya, termasuk racun yang paling tajam sekalipun, berkata MIY at sangka di dalam hatinya. Karena itu, M AK agar Mah Isap Pukat tidak M engalami bencana yang paling parah, MIY at sangka itu pun berteriak, hati-hati dengan racun itu. Tetapi Mah Isap Pukat justru tersenyum sambil menjawab, jangan cemas. Ia hanya berbohong. Namun lawannya tertawa sambil meloncat M eng ambil. Jarak. Katanya, kau M emang sombong anak muda, tetapi kau ternyata sangat dungu. Aku akan M emberi kesempatan kepadamu untuk melihat luka-lukamu. Bintik-bintik piru tentu mulai nampak di sekitar lukamu. Kaulah yeang bodoh, berkata Mah Isap Pukat, racunmu tidak berdaya justru karena apimu. Seseorang yeang digegit racun dapat M emang bakar lukanya dengan api, sehingga daging di sekitar gigitan itu akan tidak lagi dialiri darah yang dapat M emang bawa racun itu ke jantung dan menjalar ke bagian tubuh yang lain. Tetapi apiku bukan api biasa, berkata orang itu, apiku adalah keekuatan ilmuku yang justru dapat M emang percepat arus bisa itu merasuk ke dalam urat nadimu, M emang ngalir bersama darah sampai ke jantung. Karena itu, M a k bersiaplah untuk mati. Ternyata orang itu M emang M emang beri kesempatan kepada Mah Isap Pukat untuk M emang perhatikan luka-lukanya. Tetapi Mah Isap Pukat justru menunjukkan kepada lawannya, sambil berkata, manakah bintik-bintik piru yang kau maksud itu? Wajah orang itu menjadi tegang. Di sebelah menyebelah lukanya, M emang tidak nampak bintik-bintik piru itu. Apalagi menjalar melalui saluran darahnya dan menghentikan denyut jantung. Dengan demikian maka wajah orang itu pun menjadi tegang. Untuk beberapa saat ia tercenung. Namun tiba-tiba saja ia meloncat menyerang sambil berteriak, ternyata kau kebal racun. Tetapi jangankah sangka bahwa aku tidak dapat M em bunuhmu. Kulitmu akan terbakar oleh apiku dari ubun-ubun sampai ke ujung kaki. Mah Isap Pukat dengan tangkasnya meloncat menghindar sehingga serangan itu tidak berarti sama sekali. Dalam pada itu, perhatian orang-orang yang termangu-mangu kebingungan itu tiba-tiba saja telah beralih kepada Mah Isamurti. Lawannya yang garang itu pun telah M em pergunakan ilmu puncaknya. Tetapi ia tidak M em pergunakan kuku-kuku baja sehingga orang itu berusaha M em bakar kulit Mah Isamurti dengan sentuhan-sentuhan jari-jarinya Yeang M em bara. Namun ternyata bahwa Mah Isamurti Yeang mengerahkan segenap tenaga cadangannya dan justru mulai merambah ke dalam ilmunya, berusaha untuk melawan kekuatan api itu dengan kekuatan ilmu yang diwarisi dari ayahnya dalam bentuknya Yeang Lunat. Ia tidak M em bentur kekuatan api dengan api Yeang akan dapat M em bakar udara, meskipun Mah Isamurti Yeang Eken bahwa kekuatannya tentu lebih besar dari lawannya. Apalagi jika ia berkehendak untuk melontarkannya dari jarak tertentu, M AK lawannya itu tentu akan segera dapat dikalahkannya. Tetapi Mah Isamurti tidak berbuat demikian. Dengan bentuknya yang lunak, maka serangan lawannya dengan tangannya Yeang M em bara itu seakan-akan justru tidak menyentuh sesuatu. Panas api itu justru terhisap oleh kekuatan Yeang luar biasa besarnya dengan pengaruh Yeang sebaliknya. Itulah sebabnya, maka beberapa kali Mah Isamurti sengaja M em biarkan dirinya dikenai oleh lawannya. Namun panas api itu seakan-akan tidak berpengaruh pada dirinya. Lawannya M em memang menjadi kebingungan. Bahkan sampai dikerahkannya segenap K M em puannya sampai tuntas. Namun panas apinya sama sekali tidak dapat melumpuhkan kemampuan lawannya yang masih sangat muda itu. Bahkan beberapa kali Mah Isamurti justru telah mengenainya. Tidak dengan kekuatan ilmu-nya dalam bentuknya Yeang keras, yang akan dapat M menghancur lumatkannya. Tetapi Mah Isamurti masih saja mengekang kekuatan dan kemampuannya. Namun demikian, Beberapa kali lawan Mah Isamurti itu telah dikenai oleh serangan Mah Isamurti. Ketika orang itu menyerang dengan tangannya Yeang M em bara ke arah dada Mah Isamurti, maka Mah Isamurti pun telah menghindar. Namun orang itu tetap M em burunya. Tangannya berputar mendatar. Ayunan sisi telapak tangannya ternyata telah menghantam punggung Mah Isamurti. Memang terasa sakit. Tetapi panas yang terpancar dari ilmunya yang nampak pada telapak tangannya Yeang M em bara, telah M em ngenai kekuatan ilmu dalam bentuknya Yeang lunak. Karena itu, maka demikian Mah Isamurti mengatasi rasa sakit karena benturan sisi telapak tangannya itu, maka ia tidak lagi merasakan sesuatu. Punggungnya sama sekali tidak menjadi hangus oleh sisi telapak tangan Yeang M em bara itu. Lawannya menjadi bingung. Ia adalah orang Yeang M em miliki kemampuan tertinggi dalam jalur perguruan itu sepeninggal kakak seperguruannya yang akan em me wariskan pimpinan perguruan itu kepada M.I.Y. At Sangka, muridnya yang tertua. Namun Yeang kemudian telah dihalangi dan bahkan hak itu ingin dimiliki oleh lawan Mah Isamurti itu. Niat Sangka pun menjadi bingung. Paman gurunya. Dengan ilam unyah yang dianggap paling sempurna itu sama sekali tidak dapat melukai kulit anak muda itu. Seandainya aku harus melawannya, aku tidak tahu apakah Yeang akan terjadi, berkata M.I.Y. At Sangka. Ternyata bahwa kedua orang anak M muda itu M.M. miliki kemampuan ilmu Yeang sangat tinggi. Beberapa saat kemudian, maka keduanya telah semakin M. mendesak lawan-lawannya mereka. Orang-orang Yeang sebelumnya di I.I.A. kini memiliki ilmu yang sulit dicari bandingnya itu ternyata telah tidak berhasil mengalahkan dua orang anak muda. Agak jauh di pinggir halaman, M.I.S.A. semu Yeang menjaga gadis yang diculik itu pun menjadi tegang. Anak muda itu menjadi semakin kagum terhadap kedua orang saudara angkatnya. Menilik sikapnya, maka kedua orang saudara angkatnya itu masih belum sampai pada tingkat tertinggi dari ilmunya. Niat sangka pun M. melihat juga akan hal itu. Terutama pada sikap M.I.S.A. pukat. Semakin lama ia justru menjadi semakin banyak melepaskan dan M.M. berikan kesempatan kepada lawannya. Bahkan rasa-rasanya ia mulai tidak bersungguh-sungguh meskipun lawannya telah bertempur sampai pada tingkat puncak dari kemampuannya. Sebenarnya lah, bahwa akhirnya M.I.S.A. pukat M. memang berniat untuk menyelesaikan pertempuran itu dengan caranya. Ia tidak akan M.M. bakar lawannya dengan semburan api dari ilmunya atau lontaran kekuatan ilmu bajerageni, gabungan dari kekuatan ilmu itu serta kemampuannya melontarkan dari jarak tertentu. Jika ia berbuat demikian, M.A. kelawannya itu tentu akan luluh dan tidak akan pernah dapat melihat terbitnya matahari. Tetapi Ia yang dikerjakan oleh M.I.S.A. pukat adalah menyusut kemampuan lawan dengan ilmunya Ia khusus. Dengan isyarat yang memberitahukan kepada M.I.S.A. murti yang bertempur pada jarak yang semakin jauh. Agaknya M.I.S.A. pukat sempat melihat bahwa M.I.S.A. murti telah M.M. pergunakan ilmu Ia yang diwarisinya dari A.I.A. nya dalam bentuk Ia yang lunak. Sehingga ilmu yang M.M. miliki sifat dan ungkapan Ia yang mirip, akan dapat justru bagaikan diserap jika terjadi benturan. M.I.S.A. murti pun ternyata telah M. menangkap isyarat itu. Karena itu, maka ia pun telah bersiap-siap untuk melakukannya sebagaimana M.I.S.A. pukat. Ternyata lawan M.I.S.A. murti telah mengerahkan segenap kemampuan ilmu yang ada di dalam dirinya. Bukan saja telah pak tangannya Ia yang menjadi M.R.A. M.M. berah, tetapi ternyata bahwa udara di sekitarnya pun telah menjadi semakin panas. Karena itu, maka M.I.S.A. murti pun harus segera menyusut kekuatan ilmu lawannya itu. Dalam pada itu, ternyata saudara-saudara seperguruan yang sudah siap untuk bertempur itu benar-benar dicengkam oleh pertempuran antara orang-orang yang M.M. miliki kemampuan tertinggi dari jalur perguruan yang diperebutkan itu melawan dua orang anak muda yang tidak dikenal sebelumnya. Para pengikut dari kedua orang Ia yang bertempur melawan M.I.S.A. murti dan M.I.S.A. pukat itu justru bagaikan M.M.B.ku. Tanpa mereka berdua, maka para pengikutnya itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Apalagi M.I.S.A. sangka telah datang bersama kedua orang saudara kandungnya, M.M. meskipun bukan orang dari perguruan itu, tetapi agaknya ia M.M. memang berhak M.M. bantu saudara kandungnya yang M.M. ngalami kesulitan dalam M.M. pertaruhkan haknya. Karena itu, maka para pengikut kedua orang itu M.M. memang lebih banyak menunggu. Jika kedua orang paman guru M.M. itu telah M.M. nilesaikan kedua anak muda itu, M.A.K. M.M. mereka pun akan segera mulai bertempur. Mereka akan M.M. binasakan saudara-saudara seperguruan M.M. untuk mendapatkan kesenangan sebagaimana dijanjikan oleh paman gurunya yang mengaku saudara mereka yang lebih tua dari M.I.S.A. Sehingga mereka tidak mengakui lagi pesan guru M.I.S.A.G.A. yang M.M. berikan hak kepadanya untuk M.M. impin perguruan itu dan M.M. miliki bersama rumah M.M. milik perguruan itu. Tetapi kedua orang yang telah M.M. berikan beberapa macam janji itu ternyata semakin lama justru menjadi semakin terdesak. Bahkan ilmu mereka yang sangat ditakuti itu, sekaligus ditambah dengan kekuatan racun, seakan-akan tidak berarti. SMA sekali bagi kedua orang anak muda yang bertempur melawan mereka itu. Apalagi ketika M.I.S.A.M. dan M.I.S.A.Puka telah M.M. pergunakan ilmu mereka yang khusus, yang mampu menyusut kekuatan dan kemampuan lawan selapis demi selapis. M.I.S.A.M. M.M. memang agak kesulitan menghadapi lawannya yang M.M. miliki tataran ilmu lebih tinggi dari lawan M.I.S.A.Puka. Udara M.M. memang terasa semakin panas. Tetapi M.I.S.A.M. masih mampu berusaha untuk M.M. bentur kekuatan lawan dengan kekuatan ilmu-nya selain ilmu-nya dalam bentuk yang lunak, tetapi juga ilmunya yang M.M. pun menyusut kekuatan dan kemampuan lawan. Beberapa kali M.I.S.A.M. harus mengerahkan dia tahan tubuhnya untuk M.M. ngatasi panasnya udara. Meskipun sentuhan telapak tangan lawannya tidak menyakitinya, namun panasnya udara M.M. buat tubuhnya berkeringat dan bahkan bagaikan terpanggang di atas api. Sekali-sekali M.M. mang timbel niatnya untuk menghancurkan saja lawannya dengan serangan dari jarak tertentu di luar jangkauan panasnya udara. Namun ia sudah M.M. berikan isyarat bahwa ia sependapat dengan Mahisa Pukat untuk menyusut saja kekuatan dan kemampuan ilmu lawannya itu. Tetapi sentuhan-sentuhan yang terjadi, ternyata telah mulai berpengaruh kepada lawannya. Kemampuannya pun mulai menyusut selapis demi selapis. Meskipun tubuh Mahisa Murti basah oleh keringat, serta sekali-sekali meniaringai menahan panas yang M.M. ingat, namun sekali-sekali ia telah berhasil M.M. entuh tubuh lawannya. Bahkan ia justru tidak menghindar jika lawannya itu meloncat meniarangnya. Dengan tangkasnya Mahisa Murti menangkis serangan-serangan itu, meskipun ia harus segera meloncat menjauh. Tugas Mahisa Pukat ternyata agak lebih ringan. Meskipun lawannya telah M.M. ngerahkan kemampuan ilmunya sampai tuntas, namun lawannya yang tingkat ilmunya belum setinggi. Saudara tuanya yang bertempur melawan Mahisa Murti masih belum mampu M.M. manasi udara sepanas air. Mendidih. Meskipun Mahisa Murti juga M. merasakan hangatnya udara, namun tidak M.M. merlukan seluruh kekuatan daya tahannya untuk mengatasi Nia. Sementara Mahisa Pukat mampu M.M. mancing serangan-serangan lawannya dan menangkis serangan-serangan itu, maka Mahisa Murti tubuhnya mulai menjadi M.M. erah oleh panasnya udara. Bahkan hampir saja Mahisa Murti tidak tahan lagi dan harus M.M. pergunakan ilmunya yang lain, meskipun lawannya akan menjadi lumat. Namun sebelum ia mengambil keputusan untuk merubah kera perlawanannya, maka kekuatan ilmunya mulai menampakkan hasil Nia. Panas udara di sekitar lawannya itu M.M. memang menjadi susut sedikit demi sedikit. Kecepatan gerak orang itu pun terasa menjadi berkurang pula. Namun demikian, Mahisa Murti masih harus berloncatan untuk menyerang dan menghindar, atau jika ia M.M. biarkan lawannya meniarangnya, maka ia harus menangkis dan K.M. Udian meloncat menjauh menghindari agar dagingnya tidak menjadi matang oleh panasnya udara. Tetapi agaknya lawannya pun mulai merasa, bahwa tiba-tiba saja tenaga dan kekuatan lontaran ilmunya menjadi susut. Orang itu M.M. menjadi heran atas dirinya sendiri. Ia adalah seorang Yeang berilmu tinggi, yang mampu bertempur untuk waktu Yeang seakan-akan tidak terbatas. Namun tiba-tiba saja ia mengalami satu keadaan Yeang lain dari Yeang selama itu terjadi pada dirinya. Namun ia masih berusaha untuk M.M. yakinkan dirinya, bahwa ia adalah orang Yeang M.M. miliki ilmu Yeang tidak ada duanya. Karena itu, maka ia pun telah M.M. menghentakkan ilmunya dan menyerang dengan kecepatan yang tinggi. Mahisa Murti M.M. menghadapi kesulitan. Namun ia telah M.M. ngerahkan daya tahannya M.M. ngatasi udara panas sekaligus M. meningkatkan ilmunya sehingga sentuhan-sentuhan bara api pada telapak tangan lawannya itu dapat diserapnya. Namun dalam pada itu, ilmunya dalam wujud Yeang lunak itu tidak dapat menyerap udara panas Yeang bagaikan. M.M. bakarnya, meskipun seakan-akan dapat menghapus kekuatan ilmu lawannya, namun hanya Yeang bersentuhan dan berbenturan langsung dengan wadaknya. Tetapi Mahisa Murti masih belum berniat untuk menghancurkan lawannya sampai lumat. Sebenarnya ia mampu menyerang lawannya sekaligus menghoyak kekuatan udara panas itu. Namun ia ingin memaksa lawannya berhenti bertempur karena kehabisan tenaga sebagaimana telah disepakatinya sebagaimana dilakukan oleh Mahisa Pukat. Namun sejalan dengan susutnya kekuatan lawan, maka panas udara pun menjadi susut pula, M.M. meskipun hal itu belum disadari sepenuhnya oleh lawannya Yeang hanya M. merasakan bahwa kekuatan telah menjadi susut. Karena itulah, maka Mahisa Murti mampu M.M. ngatasi udara panas itu lebih banyak daripada sebelumnya. Selain beberapa kali ia harus menangkis serangan lawannya kemudian meloncat menghindari panasnya udara, maka ia pun telah menyerang pula. Bagi Mahisa Murti sasaran tidak lagi terlalu penting. Yang penting baginya adalah justru sentuhan-sentuhan yang terjadi, karena pada setiap sentuhan berarti susutnya kekuatan dan kemampuan lawan. Sementara itu, ternyata Mahisa Pukat dapat menyelesaikan tugasnya lebih cepat dari Mahisa Murti. Benturan-benturan M.M.M. telah terjadi. Meskipun Mahisa Pukat harus selalu menghindari sentuhan kuku-kuku baja yang dapat mengoyak kulitnya meskipun racunnya tidak berbahaya baginya, namun ia berhasil setiap kali M.M. ini entuh lawannya. Bahkan kadang-kadang M.M. benturkan kekuatannya meskipun harus dengan sangat berhati-hati. Pertempuran itu ternyata M.M.M. sangat menarik. Perhatian semua orang yang menyaksikannya. Apalagi ketika mereka melihat dua orang yang M.M. miliki K.M.M. kemampuan tertinggi dari semua orang di jalur perguruan itu semakin lama menjadi semakin tidak berdaya. Betapa mereka mencoba mengerahkan kemampuan mereka, tetapi semuanya itu sama sekali sudah tidak berarti lagi. Beberapa kali lawan Mahisa Pukat telah terdorong jatuh. Dengan telapak tangannya saja, Mahisa Pukat telah berhasil M.M. benting lawannya jatuh terlentang di tanah. Apalagi orang itu tidak lagi mampu melenting berdiri sebagaimana selalu dilakukannya. Bahkan ketika I.M. mencobanya, maka ia pun menjadi terhuyung-huyung dan jatuh lagi di tanah. Mahisa Pukat kemudian mendekatinya dan berdiri bertolak pinggang. Dengan nada tinggi ia berkata, Marilah, bangkitlah. Kita masih M.M. punya banyak waktu. Orang itu mengumpat kasar. Ia M.M. memang masih mencoba bangkit. Bahkan dengan kuku bajanya ia mencoba M. menggapai kaki Mahisa Pukat. Tetapi Mahisa Pukat bergeser surut, sehingga tangan orang itu tidak menentuhnya. Bahkan kuku-kukunya telah menancap di tanah. Ketika ia mencoba menarik tangannya, tiba-tiba saja kaki Mahisa Pukat sudah menginjaknya. Orang itu berteriak kesakitan sambil mengumpat sejadi-jadi niak. Ia tidak lagi mampu M.M. pergunakan tangannya yang lain karena sentuhan kaki Mahisa Pukat itu seakan-akan telah menghisap semua kekuatannya sampai tuntas. Karena itu, maka orang itu justru telah terjatuh seperti selembar kain yang K.O.Y.A. Mahisa Pukat mengangkat kakinya. Jika ia membiarkan sentuhan itu, maka orang itu akan mati lemas. Kenapa kau tidak bangkit lagi bertanya Mahisa Pukat? Orang itu benar-benar sudah tidak bertenaga. Karena itu, maka ia terkapar diam di tanah betapapun mulutnya mengumpat. Sementara itu, Mahisa Murti masih bertempur dalam saat-saat ia menentukan. Kekuatan ilmu lawannya benar-benar sudah tidak berarti lagi baginya, sehingga karena itu, maka sentuhan-sentuhan tangan Mahisa Murti menjadi semakin sering terjadi. Seperti lawan Mahisa Pukat, maka akhirnya orang itu terhuyung-huyung kehilangan keseimbangan. Akhirnya orang itu pun telah jatuh pula terbaring di tanah. Tubuhnya menjadi sangat lemah. Tulang-tulangnya bagaikan telah terlepas sehingga tidak lagi mampu mengangkat kulit dagingnya. Dengan demikian maka pertempuran itu pun telah selesai. Orang-orang yang ada di halaman rumah itu M menjadi kebingungan menanggapi keadaan. Bahkan miat sangka pun untuk beberapa saat hanya berdiri M.M. Atung sambil mengawasi kedua orang paman gurunya berganti-ganti. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang telah menyelesaikan pertempuran itu telah M langkah M mendekati kedua belah pihak yang sedang bermusuhan, namun M masih belum berbuat apa-apa itu. Dengan nada tinggi Mahisa Murti bertanya kepada mereka, Hi, kenapa kalian belum bertempur? Orang-orang itu masih termangu-emangu. Karena itu, Maka Mahisa Murti pun berkata pula kepada para pengikut kedua orang yang telah dikalahkan itu, Bagaimana dengan kalian? Bukankah kalian sependapat, Bahwa saudara kalian yang tertua bukan miat sangka meskipun iat telah mendapat pesan dari guru kalian? Bukankah kalian lebih senang jika kedua orang itulah yang memimpin kalian meskipun itu tidak dikehendaki oleh guru kalian? Murid M. Murid dari perguruan itu yang berpihak kepada kedua orang yang telah dikalahkan itu M menjadi semakin cemas. Mereka tidak lagi M. M punya sandaran yang akan dapat M. M bantu mereka jika mereka mendapat kesulitan. Tanpa kedua orang yang dianggapnya M. M miliki ilmu yang tidak terkalahkan itu, Maka mereka bukan apa-apa. Dalam perguruan M mereka, Maka mereka bukannya murid-murid yang terbaik. Justru karena mereka merasa tidak mendapat tempat, Maka mereka telah menyatukan diri dengan kedua orang yang ingin mendesak kedudukan miat sangka itu. Tetapi kini mereka melihat satu keniatan, Bahwa kedua orang itu sudah tidak berdaya. Untuk beberapa saat M. Y. At sangka sendiri tidak berbuat. Sesuatu. Namun kemudian, Ia bagaikan tersadar dari sebuah M. 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 Ini sangat berarti bagi kami. Mahisa Murti mengangguk kecil. Dipandanginya saudara-saudara seperguruan Ye Ang sedang bermusuhan itu. Dengan nada rendah Mahisa Murti berkata, apakah kalian masih akan bertempur? Niat sangkalah Ye yang menjawab, aku tidak em-em punya keinginan lain daripada melakukan pesan guru. Terserah kepada mereka. Yang sependapat dengan aku dan saudara-saudaraku yang em-em ngakui pesan guru, em merupakan kekuatan bagiku. Tetapi siapa yang menentang pesan guru akan berhadapan dengan kami. Sekarang waktunya untuk menyatakan sikap itu. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Namun Mahisa pukatlah Ye Ang melangkah maju ke arah mereka yang semula menentang niat sangka itu sambil berkata, nah, bagaimanakah keputusan kalian? Kedua orang itu telah kehilangan segala galanya. Mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi sekarang. Orang-orang itu saling berpandangan. Tidak seorang. Pun Ye Ang menjawab. C. Empat. Ambil sikap. Kalian merubah pendirian kalian atau tidak. Jika kalian tetap tidak mau menerima pelaksanaan pesan guru kalian itu, maka kalian akan bertempur. Salah satu pihak harus leniap. Bagaikan em minyak dan air, maka kalian tentu tidak akan bercampur, bentak Mahisa pukat. Sementara itu, ye akinilah bahwa kalianlah yang bersalah, karena kalian telah em melanggar pesan guru kalian. Jika kalian tidak lagi mentaati pesan guru, maka apa artinya kalian tetap berada dalam perguruan ini? Cepat, jawab pertanyaanku atau aku akan em-em biarkan kalian dibantai di sini? Orang Ye Ang tertua di antara merekalah Ye Ang kemudian bergeser setapak maju. Dengan nada rendah ia berkata, kami mohon maaf. Kami telah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Katakanlah kepada saudara tertuamu. Jangan kepadaku, geram Mahisa pukat. Orang itu ragu-ragu sejenak. Bahkan ia pun telah berpaling kepada kedua orang yang beberapa saat sebelumnya menjadi tumpuan kekuatannya bersama sebagian saudara-saudara seperguruannya. Tetapi kedua orang itu telah terbaring diam. Betapa keduanya pernah menunjukkan kepadanya dan kepada sebagian dari saudara-saudara seperguruannya bahwa em-reka berdua em-em miliki ilmu Ye Ang sangat tinggi. Ternyata keduanya em-emang tidak berbohong. Keduanya telah menunjukkan ke em-em puan mereka Ye Ang sangat tinggi. Keduanya telah melakukan Ye Ang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Tetapi mereka telah em-em bentur kekuatan dan kemampuan Ye Ang lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Dua orang anak muda Ye Ang belum pernah em-reka kenal sebelumnya. Sementara itu Mahisa semua masih saja berdiri di pinggir halaman em menjaga gadis yang telah diculik itu. Bagaimanapun juga keadaan masih belum jelas benar baginya. Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Meskipun ia em-emastikan kemenangan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, tetapi em-reka masih berbicara dengan saudara-saudara seperguruan yang sedang bertengkar itu. Kekerasan mungkin masih akan terjadi. Tetapi ternyata bahwa mereka yang semula dengan segala care telah dibujuk untuk berpihak kepada kedua orang yang telah dikalahkan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menyatakan peniesalan em-reka. Mereka telah menyerahkan segala sesuatunya kepada M.I.Y. At Sangka. Jika kami harus dihukum, maka hukuman apapun akan kami terima dengan ikhlas. Kami telah em-re rasa sangat bersalah, bahkan telah em mencoba berhianat terhadap pesan guru, berkata orang tertua di antara mereka yang berpihak kepada kedua orang yang telah tidak berdaya itu. Niat Sangka em menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, tingkah laku kalian telah em-embuat aku sangat bersedih. Kita yang sudah berkumpul dalam satu perguruan untuk waktu yang lama, ternyata harus terbelah. Bahkan hampir saja kita akan saling menghancurkan. Aku telah em memanggil dua orang saudara kandungku untuk em-em bantu em menegakkan perguruan ini karena aku em-em rasa bahwa kekuatan I.I. Ang ada padaku terlalu kecil dibandingkan. Dengan kedua paman yang ternyata em-emang em memiliki ilmu yang sangat tinggi itu. Tetapi ternyata bahwa yang maha agung menentukan lain dari rencana kedua orang yang tamak itu. Kedua paman guru itu sudah em mendapat hukumannya. Hukuman itu datang langsung dari yang maha agung yang mengirimkan kedua orang anak muda itu kepada kita. Kami meniesal sekali, jawab orang tertua di antara mereka yang semula menentang M.I.Y. At Sangka itu. Bagaimana jika kedua orang itu pada satu saat sembuh kembali dan keekwatannya pulih lagi sehingga em-em umkinkan mereka untuk berusaha em merebut kembali kedudukan M.I. At Sangka? Tiba-tiba Mahisa Pukat bertanya. Orang tertua di antara mereka yang berpihak kepada kedua orang itu em menjawab, kami sudah em menemukan diri kami kembali. Kau berkata sebenarnya? Tetapi kedua orang itu akan dapat em-em bunuhmu bahkan em-em bunuh kalian semuanya, berkata Mahisa Pukat. Sisa-sisa umurku tidak berarti lagi, karena seharusnya kami sudah mati hari ini, berkata orang itu. Mahisa Pukat yang menarik nafas dalam-dalam. Nampaknya kata-kata orang itu cukup em meyakinkan. Sehingga dengan demikian, maka yang harus mereka cegah adalah kemungkinan pembalasan dendam kedua orang yang telah dikalahkan itu. Bukan terhadap Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sendiri, tetapi justru terhadap miat Sangka dan adik-adik seperguruannya. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun berkata, kita akan berbicara lebih bersungguh-sungguh. Bahwa kedua orang itu naik ke pendapa. Sejenak orang-orang itu em menjadi ragu-ragu. Namun kemudian beberapa orang telah mendekati kedua orang paman gurunya itu meskipun dengan ragu-ragu. Namun Mahisa Murti pun berkata, mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Angkatlah dan bawalah ke pendapa. Meskipun demikian, ketika orang-orang itu menentuh tubuh kedua orang yang sudah tidak berdaya lagi itu tersentak. Karena kedua orang itu hampir bersamaan telah em-em bentak dan mengumpat. Jangan takut, berkata Mahisa Pukat, jika mereka menyakiti kalian maka aku akan mencekiknya sampai mati. Sebenarnya lah kedua orang itu tidak berdaya sama sekali ketika keduanya diangkat dan dibawa ke pendapa. Perlahan-lahan mereka telah dibaringkan di atas tikar, sementara murid-murid dari perguruan yang hampir saja terbelah itu telah duduk pula melingkarinya. Sementara Mahisa semu pun telah hadir pula bersama gadis yang telah diculik itu. Sementara itu, malam pun telah em-em rambat semakin kelam dan lempu-lempu em minyak berkeredipan di mana-mana. Ternyata kalian berdua adalah orang yang paling malas. Di antara kita semua, berkata Mahisa Pukat, kami semuanya duduk tegak meskipun kami pun sudah mengantuk. Tetapi kalian berdua justru telah berbaring di antara kami. Persetan, geram yang tertua di antara kedua orang itu, kenapa tidak kau bunuh kami? Kami bukan pembunuh-pembunuh yang tidak. Berjantung, berkata Mahisa Murti, kami masih em-em ikirkan kemungkinan lain daripada em-em bunuh, meskipun pada suatu saat kami tidak dapat menghindari kemungkinan untuk melakukannya. Kedua orang itu mengeram. Meskipun keduanya sudah tidak mampu lagi berbuat sesuatu, tetapi dendam masih menyala di dalam sorot meti mereka. Bahkan Iye Ang tertua di antara mereka itu pun berkata, kenapa kau telah em-em perlakukan kami seperti ini? Bagaiku kematian akan lebih baik dari mengalami perlakuan seperti ini. Tidak, jawab Mahisa Murti, jika kau mati, kau tidak akan pernah sempat meniesali kesalahanmu. Aku tidak akan pernah meniesal, karena aku tidak pernah melakukan kesalahan. Aku telah berjuang untuk menegakkan kebenaran. Aku tidak mau perguruan Iye Ang sudah dibina berpuluh tahun ini akan dinodayai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan berhianat, berkata yang tertua. Sudahlah, berkata Mahisa Murti, kau jangan mengigau lagi. Kau tidak akan dapat MNIPU siapapun di sini. Lebih-lebih dirimu sendiri. Setiap orang di sini sudah tahu siapakah kalian berdua sebenarnya. Bukankah M. Iye At Sangka sudah mengatakan bahwa kalian bukan saudara seperguruannya, tetapi justru paman gurnya? Kau akui atau tidak kau akui, tetapi kau sendiri mengetahui akan hal itu. Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Sementara itu, murid-murid dari perguruan Iye Ang hampir pecah itu duduk dengan tegang. Mereka menunggu perkembangan Iye Ang akan terjadi dalam percakapan antara anak-anak muda itu dengan paman guru mereka. Beberapa saat kedua orang Iye Ang terbaring itu tidak mengucapkan sepatah katapun. Karena itu, maka Mahisa Murti pun bertanya, bagaimana pendapatmu? Apakah kalian masih tetap dalam sikap kalian? Kedua masih berdiam diri. Mahisa Murti tiba-tiba saja telah bergeser mendekat. Ketika lengan yang tertua di antara mereka disentuh oleh Mahisa Murti, maka terasa sisa kekuatannya yang hampir kering itu terhisap karenanya. Meskipun hanya sesaat, tetapi rasa-rasanya nyawanya akan ikut terhisap pula karenanya. Dengan nada berat orang itu berdesis, ilmu iblismu itu benar-benar terkutuk. Tergantung untuk apa aku MM pergunakannya, jawab Mahisa Murti, aku dapat MM pergunakannya untuk perbuatan licik. Tetapi aku juga dapat MM pergunakan untuk perbuatan Iye Ang lebih berarti daripada MM bunuh. Jika kau tidak MM pergunakan ilmu licikmu, kau tentu sudah aku lumatkan, geram yang tertua. Kau salah, berkata Mahisa Murti, jika kau ingin melihat, aku dapat MM perlihatkan kepadamu, bagaimana aku dapat MRMAS batu sebesar kepala kerbau dari jarak yang jauh. Tetapi aku tidak melakukannya, karena aku memang tidak ingin MM bunuh. Bahkan saudaraku itu telah dilukai oleh saudaramu. Tetapi ia tetap menahan diri untuk melakukan pembunuhan itu. Bahkan sampai sekarang pun, kami tidak MM bunuh, meskipun kalian masih saja mengumpat-umpat. Jika kalian tidak MM bunuh kami sekarang, maka pada saatnya kami akan MM bunuh kalian dan orang-orang yang telah berkhianat itu, geram yang tertua di antara kedua orang itu. Kau tidak akan dapat melakukannya, berkata Mahisa Murti, tetapi dengan ancamanmu itu berarti bahwa kau tidak akan dapat menemukan kekuatanmu sepenuhnya kembali. Ilmumu akan MM usnah dan kau akan tidak lebih dari orang kebanyakan. Jangan lakukan itu, bunuh saja kami berdua, geram orang itu. Tidak. Jika kalian masih tetap hidup, kalian akan mendapat kesempatan untuk mengakui kesalahan kalian, bertobat dan bahkan kalian akan mendapat kesempatan untuk berbuat baik, berkata Mahisa Murti. Tetapi jangan musnahkan kemampuan ilmu kami, berkata orang itu. Sayang, berkata Mahisa Murti, aku MM ang. Mencemaskan sikapmu jika kau tetap dalam tingkat kemampuanmu sekarang. Karena itu, maka kalian akan sembuh dan mendapatkan kekuatan kalian kembali, tetapi tidak dengan ilmu kalian. Jangan teriak orang itu. Tetapi ia tidak dapat bergerak lebih dari sekedar yang menggerak-gerakan tangan dan sedikit tubuh mereka. Ketika yang tertua itu berusaha untuk bangkit, maka ternyata ia masih juga tidak mampu melakukannya. Ada dua kesempatan yang akan aku berikan kepada kalian berdua, berkata Mahisa Murti, tetap berbaring untuk seterusnya atau kembali dalam keadaan wajar, tetapi kehilangan ilmu kanuragan kalian. Kami MM milih mati, jawab orang itu. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Ternyata orang-orang itu adalah orang-orang yang hatinya telah mengeras seperti batu. Adalah sangat berbahaya jika keduanya dibiarkan sembuh dan MM miliki segala sesuatunya kembali. Karena itu, maka mereka harus mendapat hukuman, sehingga mereka tidak akan dapat melakukan kejahatan lagi di saat mendatang terhadap murid-murid perguruan Ye Ang hampir pecah itu. Apalagi terhadap mereka Ye Ang dianggap berkhianat. Karena itu, MAK Mahisa Murti pun berkata, Baiklah, jika demikian, maka kamilah Ye Ang akan menentukan. Tetapi dalam keadaan kalian seperti itu, kami tidak akan berbuat sesuatu, karena dengan DM ikian kalian akan dapat mati. Besok, jika keadaan kalian telah menjadi lebih baik, maka kami akan melakukan sesuatu atas kalian Ye Ang tidak perlu kalian sesali. Karena menurut pengamatan kami, orang-orang seperti kalian itu tidak akan lagi dapat diperbaiki. Dengan demikian, maka jalan hidup kalian harus ditentukan sebelumnya. Tetapi kedua orang itu emasih saja emengumpet. Namun MAK Mahisa Murti pun kemudian berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, Murid-murid dari perguruan itu, Nah, biarlah kedua orang itu besok menjadi urusan kami. Sekarang, lakukan apa yang baik kalian lakukan bagi perguruan kalian. Miat sangkalah yang menjawab, Terima kasih Kisana. Kami ingin berbicara dengan saudara-saudara kami yang untuk beberapa saat telah terpisah. Silahkan, jawab Mahisa Pukat. Sementara itu MAKA Miat sangka pun berkata, Nah, sebaiknya aku tidak berputar-putar lagi. Aku akan langsung berbicara tentang sikap kalian. Besok aku akan eme-menuhi pesan guru. Kita bersama-sama akan menyatakan kesetiaan kami kepada guru dengan menepati pesannya. Tidak ada orang yang akan dapat mengukuhkan kedudukanku selain dukungan dan kesediaan kalian. Karena itu, maka aku perlu pernyataan kalian. Yang tertua di antara mereka yang tersesat itu pun berkata, Sudah kami katakan, bahwa kami telah menemukan diri kami kembali. Kami akan menjunjung tinggi pesan guru. Pengkhianat, teriak paman gurunya yang emasih saja terbaring. Miat sangka berpaling ke arahnya. Katanya, maaf, paman. Kami persilahkan paman beristirahat dengan tenang. Kami akan eme memutuskan persoalan kami sendiri tanpa gangguan dari paman. Jika aku sembuh kak, maka kalian semua akan menyesal, geramnya. Tetapi miat sangka tidak menghiraukannya. Ia telah eme membuat rencana bahwa besok, di saat matahari naik sepenggalah, maka mereka akan menyatakan bersama-sama kesetiaan mereka kepada pesan guru emereka. Menjelang tengah em malam, maka emereka pun tidak lagi eme membicarakan rencana mereka. Mereka telah eme menutup pembicaraan emereka untuk beristirahat. Meskipun kedua belah pihak telah eme mendapatkan kesepakatan, namun eme yi at sangka masih belum dapat menghilangkan kecurigaan sama sekali. Karena itu, maka miat sangka pun telah eme persilahkan saudara-saudaranya yang hampir saja eme berontak itu untuk tidur di gandok. Sementara eme yi at sangka dan saudara-saudaranya yang berpihak kepadanya, berada di dalam rumah. Kalian dapat eme memilih tempat, berkata miat sangka kepada anak-anak muda yang melindungi seorang gadis itu. Kami akan berada di sini, jawab Mahisa Murti. Gadis itu bertanya miat sangka. Biarlah ia berada di peringgitan. Kami akan menungguinya, jawab Mahisa Murti. Kedua pemain itu bertanya eme yi at sangka pula. Biarlah mereka beristirahat sampai esok. Jangan diganggu lagi, berkata Mahisa Pukat. Miat sangka eme memandang Mahisa Pukat dengan ragu. Ragu. Sementara Mahisa Pukat eme ngerti perasaan miat sangka. Karena itu maka katanya, kedua orang ini sampai besok pagi masih belum akan bangun. Keduanya masih ingin beristirahat. Mereka akan tidur nyenyak sampai besok. Hampir berbareng keduanya mengumpet. Keduanya merasa menjadi barang mainan di tempat itu. Tetapi eme mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Demikianlah, maka gadis yang telah diculik dari orang tuanya itu telah dipersilahkan tidur di peringgitan. Meskipun, masih tetap di luar rumah, tetapi agak terlindung oleh dinding-dinding samping. Sementara ketiga anak muda itu duduk saja di peringgitan itu pula, agak jauh dari tempat gadis itu tidur. Bagi gadis itu, tidur di peringgitan adalah satu-satunya kemungkinan yang paling baik, karena dengan demikian ia akan berada di bawah pengawasan ketiga orang anak muda itu. Di sisa eme malam itu, ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mm bagi waktu untuk berjaga-jaga. Sementara Mahisa Semu mendapat kesempatan untuk tidur saja. Kau harus beristirahat baik-baik. Mungkin besok, kaulah yang harus bertempur, berkata Mahisa Murti. Mahisa Semu tertawa. Ia tahu bahwa Mahisa Murti tidak bersungguh-sungguh. Sementara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berganti. Ganti beristirahat, maka yang berjaga-jaga di antara em mereka harus tetap mengawasi gandok. Mungkin orang-orang yang telah menyatakan diri kembali ke dalam perguruannya itu berubah lagi pendiriannya dan em-em pergunakan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang dapat menyulitkan. Tetapi agaknya em mereka benar-benar telah menyerah, sehingga justru karena itu, em mereka merasa tidak em-em punyai masalah lagi. Karena itulah, maka em mereka pun segera tidur di gandok yang telah diperuntukkan bagi mereka. Meskipun untuk beberapa lama mereka belum dapat tertidur karena persoalan-persoalan tentang diri mereka sendiri, namun akhirnya mereka semuanya tertidur tanpa mencemaskan kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Sementara di ruang dalam seorang di antara mereka bergantian berjaga-jaga. Bagaimanapun juga em mereka harus tetap berhati-hati. Namun mereka em rasa tenang ketika em mereka tahu, bahwa salah seorang di antara ketiga anak muda di peringgitan masih duduk bersandar tiang. Karena menurut perhitungan mereka, anak-anak muda itu akan segera menguasai keadaan jika terjadi sesuatu di luar. Sedangkan mereka yang ada di dalam rumah itu benar-benar telah em-em percayai em mereka tanpa ragu-ragu lagi. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat harus bersabar. Mereka harus menunggu keduanya em-em miliki sebagian kekuatannya kembali agar keduanya mampu bertahan untuk tetap hidup. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian telah meninggalkan kedua orang yang marah sambil mengumpat-umpat itu. Mereka tidak akan pernah menyadari diri mereka, berkata Mahisa Pukat. Karena itu keputusan kita sudah bulat. Keduanya harus kehilangan kemempuan untuk em-em balas dendam, sahut Mahisa Murti. Demikianlah, maka pada hari itu, segala sesuatunya telah diselesaikan di antara saudara-saudara seperguruan yang hampir saja terpecah itu. Sementara kedua orang yang ingin merebut kedudukan miyat sangka itu dengan penuh kemarahan telah menuduh orang-orang yang semula berpihak kepada mereka sebagai pengkhianat dan pengecut. Meskipun dengan kera Yeang sangat sederhana, maka saudara-saudara seperguruan Yeang disaksikan oleh beberapa orang lain yang kebetulan ada di tempat itu, termasuk kedua saudara kandung M. Yeat Sangka, telah M. menetapkan, M. menuhi pesan gurunya Yeang sudah tidak ada lagi, bahwa sejak saat itu, miat sangka telah dianggap sebagai pemimpin dari perguruan mereka. Untuk selanjutnya, mereka akan tetap berada di rumah itu sebagaimana gurunya pernah tinggal. Namun sebenarnya lah bahwa miat sangka telah pernah berbicara secara khusus dengan orang tua suami istri yang tinggal di pondok di belakang rumah. Orang yang dalam saat-saat tertentu M. M. Pu. M. M. berikan beberapa keterangan yang dianggap sangat penting, justru karena orang itu telah tinggal di tempat itu untuk waktu yang lama sekali. Kedua paman gurumu itu tentu tidak sekedar ingin M. M. impin perguruan ini, berkata orang tua itu kepada miat sangka, M. mereka tentu M. M. mengetahui bahwa di rumah ini dan mungkin di halaman atau di kebun atau di manapun juga dalam lingkungan dinding halaman terdapat sesuatu yang sangat berharga. Dari mana paman tahu bertanya miat sangka. Gurumu pernah mengatakannya meskipun tidak langsung. Dalam sama dia mohon kepada yang agung untuk mendapat petunjuk di mana benda yang sangat berharga itu disimpan. Aku M. emang merasa bersalah bahwa aku dapat mendengarnya. Tetapi aku benar-benar tidak sengaja melakukannya, jawab orang tua itu. Benda itu milik siapa bertanya miat sangka. Orang tua itu termangu-mangu sejenak. Namun akhirnya ia berkata, aku tidak tahu pasti. Pada saat kakek gurumu meninggal, gurumu tidak ada di rumah ini. Untuk menyelamatkan benda yang sangat berharga itu, maka benda itu telah disimpan oleh kakek gurumu itu tanpa sempet M. emang beritahukan kepada gurumu. Kakek gurumu percaya kepada siapapun juga selain kepada gurumu. Agaknya gurumu M. emang mengetahui hal itu dari perhitungan dan penalaran. Benda yang sangat berharga itu sudah tidak ada di tempatnya, sementara tidak seorang pun yang emang milikinya di antara saudara-saudara seperguruannya. Bahkan agaknya gurumu tahu bahwa tidak ada seorang pun di antara saudara-saudara seperguruannya yang tahu bahwa di bawah pembaringan gurunya terdapat benda yang sangat berharga itu. Selain dari itu aku tidak tahu apa-apa lagi. Aku pun tidak tahu dari mana kedua orang paman gurumu itu mengetahui bahwa di halaman atau di dalam rumah ini terdapat sesuatu yang sangat berharga untuk diperebutkan. Mungkin pusaka, mungkin harta benda dan mungkin sebuah kitab yang berisi ilmu atau apapun juga. Baik paman, berkata M. I. Y. at sangka, seandainya kami tidak menemukan sesuatu yang sangat berharga itu, kami tidak akan M. N. I. S. L. Asal yang berharga itu tidak jatuh ke tangan orang lain. Apalagi jika yang berharga itu adalah sumber ilmu yang akan dapat menimbulkan akibat yang sangat panjang. Namun demikian, aku akan berusaha, tetapi tidak M. menarik perhatian orang lain, karena saudara seperguruan pun pada suatu saat, jika terbentur kepada kepentingan diri sendiri, akan dapat mengingkari kesetiaan mereka sebagai saudara seperguruan. Sebenarnya lah M. I. Y. at sangka tidak pernah M. E. ngatakan hal itu kepada siapapun juga. Rahasia itu disimpannya di dalam dirinya rapat-rapat untuk waktu yang lama sejak ia mendapat kesempatan berbicara dengan orang tua itu, disamping beberapa orang tua yang lain yang dianggapnya tahu serba sedikit tentang perguruannya. Sudah tentu orang-orang tua yang dipercayainya. Namun bahwa keterangan tentang gurunya tidak ada di saat kakek gurunya M. meninggal, beberapa orang tua itu M. emang sependapat menurut pengetahuan mereka. Dengan penetapan itu, maka segala tanggung jawab atas perguruannya M. emang ada di tangan niat sangka. Adalah tidak dapat diterangkannya, kenapa tiba-tiba saja ia M. menaruh kepercayaan yang sangat besar kaya pada Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu. Tiga orang anak muda yang baru saja dikenalnya. Namun apa yang pernah dilakukan oleh anak-anak muda itu, ternyata telah M. embewatnya percaya bahkan mutlak. Sehingga karena itulah, maka rahasia yang disimpannya itu, telah dikatakannya pula kepada Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu. Namun jawab Mahisa Murti M. embewat miat sangka berhati-hati. Miat sangka, berkata Mahisa Murti, dalam keadaan tertentu, mungkin kedua orang paman gurumu telah M. emberikan isyarat tentang hal itu. Atau mungkin berdasarkan naluri dan panggeraita, saudara-saudaramu berpendapat demikian pula meskipun tidak ada seorang pun yang M. emberi tahukan. Karena sebenarnya lah aku juga bertanya kepada diri sendiri, kenapa kedua orang pamanmu itu begitu bernafsu untuk M. embewasai perguruan ini dan berarti menguasai rumah ini beserta halamannya. Miat sangka mengangguk-angguka. Kemungkinan itu M. emang dapat terjadi. Sementara itu Mahisa Murti berkata pula, kedua paman gurumu itu tentu M. emepunyai kesempatan untuk M. eme buka pada pokan sendiri tanpa mengganggumu. Tetapi sudah tentu tidak di rumah ini, Mahisa Murti berhenti sejenak, lalu tiba-tiba saja ia bertanya. Apakah gurumu tidak pernah M. emberikan pesan apapun juga tentang benda-benda berharga itu? Miat sangka menggeleng. Katanya, tidak. Memang agak aneh, berkata Mahisa Murti, isyarat-isyarat pun tidak. Nampaknya guru tidak mau M. emberikan teka-teki. Kepadaku. Karena guru sendiri tidak yakin, maka lebih baik baginya untuk tidak mengatakan apa-apa, berkata Miat sangka. Agaknya semuanya timbul dari dugaan-dugaan, berkata Mahisa Murti. Miat sangka menarik nafas dalam-dalam. Katanya, mungkin. Dengan demikian aku menjadi semakin yakin bahwa sebaiknya aku tidak M. emangatakan apa-apa sebagaimana guru. Mungkin M. emang tidak ada apa-apa. Mahisa Murti mengangguk-angguka. Namun dia masih juga berpesan, tetapi kau dapat saja eh meskipun nampaknya sambil lalu dan tidak menarik perhatian, berusaha menemukannya. Seandainya ada sesuatu, mungkin juga sudah berada di luar rumah ini. Namun bagaimanapun juga hal itu akan menjadi perhatianku, berkata M. Iye at sangka. Dengan singkat Mahisa Murti masih sempat menceritakan bagaimana sebuah perguruan menjadi terpecah belah karena sebuah kitab yang dianggapnya sangat berharga. Kitab itu emang berharga, tetapi Mahisa Murti kemudian berkata, namun nampaknya masih lebih berharga keutuhan keluarga perguruan ini daripada benda berharga apapun juga. Apalagi jika harus dikorbankan nyawa seseorang. Aku mengerti, berkata miat sangka, tetapi bagaimana dengan kedua orang paman guru itu? Jika pada suatu saat kekuatan dan kemampuan emereka pulih kembali, aku tidak tahu apakah mereka akan dapat menerima keadaan ini. Mahisa Murti termangu emangu sejenak. Namun kemudian katanya, mereka tidak akan mengganggu kalian lagi. Miat sangka termangu-mangu. Namun ia tidak emang bantahnya. Di hari itu kedua orang yang kehilangan kekuatannya itu emasih berada di pendapa. Keduanya masih sangat lemah. Tetapi yang tertua di antara emereka telah mampu bangkit dan duduk bertelekan kedua tangannya. Rasa-rasanya ia tidak sabar lagi menunggu kekuatannya pulih kembali. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak berbuat sesuatu atas mereka. Bahkan em menjelang senja, anak-anak muda itu telah minta diri. Ternyata miat sangka dan saudara-saudara seperguruannya tidak menahan mereka. Meskipun demikian seorang di antara emereka bertanya, kenapa tidak besok siang saja? Kami senang menempuh perjalanan malam hari. Tidak panas dan tidak banyak menarik perhatian orang lain, meskipun harus menghindari padukuhan sejauh mungkin, jawab Mahisa Murti. Kedua orang yang terbaring di pendapat itu emengumpat ketika anak-anak muda itu minta diri kepada mereka. Bahkan Mahisa Pukat sempat berkata, mudah-mudahan besok kalian sudah dapat bangkit dan berdiri tegak. Persetan, geram ye yang tertua, jika aku pulih kembali, aku buru kalian sampai ke ujung langit sekalipun. Kami berdua berjanji untuk emeng bunuh kalian. Tetapi Mahisa Pukat tertawa. Katanya, jika kau jumpai lagi kami berdua, maka hidupmu akan berakhir. Anak iblis, geram warang itu. Demikianlah sejenak kemudian ketiga orang anak muda bersama gadis ye yang telah diculik dari rumahnya itu meninggalkan halaman rumah ye yang telah diperebutkan bersama kedudukan pemimpin perguruan itu. Tetapi emereka tidak menempuh perjalanan jauh. Tetapi mereka hanya melingkar saja dan masuk kembali eme melalui regol butulan dan singgah dipondok di belakang rumah itu tanpa sepengetahuan para murid dari perguruan ye yang telah ditinggalkan oleh gurunya itu. Sementara itu, ketika malam turun, kedua orang ye yang berada di pendapat itu telah mampu duduk lebih tegak. Miat sangka telah eme memberikan minuman hangat dan makanan bagi mereka. Meskipun keduanya eme inum dan makan makanan yang dihidangkan, namun mereka masih saja mengumpat-umpat. Jangan eme emaksa kami berbuat kasar paman, berkata miat sangka, kami sudah bersedia melayani paman di saat paman dalam kesulitan. Tetapi jika sikap paman masih tetap kasar seperti itu, maka kami pun dapat berbuat kasar. Kenapa tidak kau lakukan, pengkhianat bentak ye yang tertua? Kami masih menghormati paman, jawab miat sangka. Kenapa kau panggil aku paman? Aku adalah murid tertua dari perguruan ini, orang itu berteriak. Tetapi miat sangka tidak berteriak pula. Tetapi ia menjawab sewajarnya, kami sudah tahu semuanya tentang paman berdua. Karena itu paman berdua tidak usah terus meneru es berbohong kepada kami dan kepada diri sendiri. Persetan, geram orang itu, sebentar lagi kekuatanku akan pulih kembali. Besok pagi-pagi, aku sudah dapat eme em bunuh kalian semuanya yang tidak mau berpihak kepadaku. Malam ini aku ye ekin bahwa ilmuku akan aku dapatkan kembali sebagaimana sedia kalah. Niat sangka termangu emangu sejenak. Namun ia pun kemudian berkata, jadi paman sama sekali tidak meniesali perbuatan paman selama ini, tetapi justru berniat untuk melanjutkannya meskipun keadaan paman sudah menjadi seperti itu. Tanda petik. Anak iblis, geram ye yang tertua, aku hampir berniat untuk mengurungkannya. Tetapi sekarang justru sebaliknya. Hatiku semakin terbakar melihat pengkhianatan saudara-saudara seperguruanku. Mereka semula telah sepakat untuk bersama-sama menegakkan paugeran perguruan, tetapi kemudian mereka telah berkhianat. Mereka telah menemukan diri mereka kembali. Berkata eme ye at sangka, mereka meniesali perbuatan emereka karena emereka telah terbujuk oleh paman berdua dengan Hasutan, janji-janji dan ancaman-ancaman. Karena itu, maka sebaiknya paman juga mulai melihat kembali ke dalam diri paman. Apakah niat paman masih akan paman teruskan atau tidak? Persetan, geram ye yang muda, besok kami bunuh kalian semuanya. Camkan ini. Niat sangka menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya kemudian, jika paman benar-benar ingin berbuat demikian, maka kami pun akan sampai hati eme-em perlakukan paman seperti itu. Aku tidak takut, geram ye yang muda. Niat sangka pun kemudian berkata lebih keras, baik. Jika itu ye yang paman-paman kehendaki. Tanpa menunggu lagi, eme-at sangka pun KM Udian telah meninggalkan kedua orang yang masih lemah itu. Namun mereka menyadari bahwa kekuatan eme mereka telah tumbuh kembali. Minuman dan makanan eme-emang eme-em percepat perkembangan keadaan mereka. Sehingga dengan demikian maka yang tertua di antara mereka berkata, kita harus benar-benar beristirahat. Aku ye eken, besok pagi-pagi benar keadaan kita sudah eme-emadai. Kita tentu sudah mampu eme-embangunkan ilmu kita untuk menghancurkan orang-orang yang dungu itu. Bahkan kita akan dapat eme-em bunuh emereka sekaligus. Yang muda itu pun telah mencoba untuk bangkit berdiri. Ternyata ia sudah dapat berdiri tegak. Demikian pula ketika yang tertua di antara emereka. Bagus, berkata yang tertua, besok emereka akan menyesal bahwa mereka tidak eme-em bunuh kita malam ini. Keduanya pun kemudian telah berbaring kembali. Namun ye ang tertua di antara mereka masih juga mengumpet umpat. Mereka merasa diremahkan sekali oleh M.I.Y. At Sangka dan adik-adik seperguruannya, karena tidak seorang pun yang mendapat tugas untuk mengawasi emereka. Yang ada di pendapat itu hanyalah lampu minyak ye ang berkerdipan. Sementara di ruang dalam dan di gandok M.I.Y. At Sangka dan saudara-saudara seperguruan telah eme menutup pintu-pintu dan Agaknya mereka telah berada di pembaringan, atau bahkan telah tertidur ni enyak. Kedua orang itu pun kemudian telah benar-benar eme-em pergunakan kesempatan itu untuk beristirahat agar kekuatan mereka dapat segera pulih kembali, sehingga kemampuan ilmu mereka pun dapat eme mencapai tataran tertinggi. Lewat tengah malam ye ang tertua di antara emereka itu pun telah terbangun. Perlahan-lahan ia pun telah bangkit berdiri dan menggeliat. Tiba-tiba saja dibangunkannya saudara seperguruannya yang masih tidur ni enyak sambil berkata, Sadari! Kekuatan kita benar-benar telah hampir pulih kembali. Yang muda pun telah melakukan hal ye ang sama pula. Ia pun telah berdiri tegak dan emenggeliat. Katanya, saat pembalasan itu akan segera datang. Mereka akan terkejut melihat kekuatan kita telah pulih kembali. Aku kira kita akan eme merlukan waktu lama. Ternyata dalam waktu pendek, segalanya telah dapat diatasi. Namun keduanya sama sekali tidak menyadari, bahwa sepasang metel, tengah eme ngamatinya dari kegelapan. Mahisa Murti yang bergantian dengan Mahisa Pukat selalu mengamati mereka. Ternyata obat yang eme mereka berikan, benar-benar eme berikan dukungan terhadap kekuatan daya tahan kedua orang itu selain karena daya tahan tubuh keduanya eme memang sangat tinggi. Mahisa Murti yang sedang bertugas mengawasi keduanya eme ngangguk-angguk. Katanya kepada diri sendiri, obat untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang dicobakan kepada keduanya lewat eme inuman yang dihidangkan kepada mereka ternyata berhasil baik. Ketahanan tubuh keduanya telah meningkat, sehingga dengan demikian kekuatan eme mereka pun telah tumbuh dengan cepat. Apalagi kedua orang itu eme memang pada dasarnya eme eme miliki tubuh yang kokoh kuat dilandasi dengan ilmu yang tinggi. Nampaknya besok pagi-pagi mereka akan menjadi hampir pulih. Ketika kemudian Mahisa Pukat yang bertugas mengamati eme mereka, maka Mahisa Murti telah eme memberikan keterangan tentang kemungkinan itu. Karena itu, maka Mahisa Pukat pun eme menjadi sangat berhati-hati. Ia berpesan kepada Mahisa Murti, agar menjelang fajar, Mahisa semua ikut bersamanya eme ngawasi orang itu. Aku akan mengatakan kepadanya, jawab Mahisa Murti. Sebenarnya lah menjelang fajar Mahisa semutlah. Menyusul Mahisa Pukat. Keduanya mengawasi apakah yang akan terjadi atas kedua orang yang berada di pendapa itu. Menurut Mahisa Murti, keduanya akan eme mendapatkan kekuatannya KM Bali menjelang atau pada saat fajar meningsing, eme ngingat obat yang diberikan lewat minuman itu, berkata Mahisa Pukat. Apakah eme mereka kira-kaira akan terpancing bertanya Mahisa Semu? Jika mereka tidak berbuat sesuatu, berarti mereka telah menyadari kesalahan langkahnya, sehingga untuk selanjutnya mereka juga tidak akan eme mengganggu perguruan ini, jawab Mahisa Pukat. Mahisa Semu eme ngangguk-ngguk. Ia mengerti rencana yang disusun oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun rencana itu eme memang mengandung bahaya. Beberapa saat kemudian, maka kedua orang yang ada di pendapa itu telah terbangun. Yang tertualah Ye Ang bangkit lebih dahulu dan kemudian eme mengbangunkan adik seperguruannya. Keduanya tiba-tiba saja telah meloncat bangkit. Sambil eme ngayun-ayunkan kedua tangannya, kemudian mengangkatnya tinggi-tinggi, yang tertua di antara mereka berkata, aku telah hampir pulih kembali. Yang muda pun eme nyahut, rasa-rasanya kekuatanku telah utuh. Tentu ilmuku telah utuh pula. Namun tiba-tiba yang muda itu pun berdesis, di mana senjataku. Jangan-jangan dicuri oleh anak-anak gila itu, desis yang tertua. Sini. Namun kemudian Ye Ang Muda itu berkata lantang, di. Di pungutnya senjata khususnya Ye Ang terletak di sebelah tempat ia berbaring. Katanya, aku eme memang melepaskan semalam sebelum makan. Hampir aku lupa di mana aku letakkan. Untunglah, senjata pun tidak dicuri, sahut Ye Ang tua. Yang muda itu pun kemudian telah eme memasang senjatanya di telapak tangannya, sehingga jari-jarinya menjadi terlindung dan eme memanjang dengan jari-jari baja. Bahkan sejenak kemudian, ia pun telah eme usatkan nalar budinya untuk mengetrapkan ilmunya. SMU-nya akan segera selesai, berkata yang muda itu, sementara ketiga anak-anak eme udah Ye Ang gila itu telah pergi. Kita akan eme-em bunuh anak-anak Ye Ang telah berhianat itu seluruhnya. Kemudian kita akan mencari isi dari rumah ini. Yang tertua mengangguk-angguk. Katanya, sudahlah. Simpanlah hilm umu itu. Nanti kita akan menghabiskan mereka. Perlahan-lahan yang muda itu pun telah melepaskan ilmunya, sehingga bara di telapak tangan serta kuku-kuku bajanya itu telah menjadi pudar kembali. Sementara itu Mahisa Pukat Ye Ang melihat hal itu pun telah berbisik kepada Mahisa Semu, beritahukan Mahisa Murti. Nampaknya mereka tidak dapat berubah lagi. Tidak ada jalan untuk mengiring mereka kembali ke jalan yang benar. Mahisa Semu pun segera meninggalkan tempat itu, Sementara Mahisa Pukat berpesan, bahwa jika langit menjadi terang, mereka harus mencari tempat lain yang lebih tersembunyi di belakang pohon-pohon perlu. Sejenaka emudian Mahisa Murti telah berdiri di sebelah Mahisa Pukat. Namun mereka emang segera bergeser ke belakang semak-semak. Kita akan melihat, apakah Ye Ang mereka lakukan. Menilik sikap dan kata-kata Ye Ang emereka ucapkan emeskipun kurang jelas kaita dengar, nampaknya emereka tidak berubah berkata Mahisa Pukat. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Kita akan melihat. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Namun KM Udianya pun berbisik, di mana Mahisa Semu? Aku minta ia mengawani gadis itu. Gadis itu mulai menjadi ketakutan lagi, jawab Mahisa Murti. Mahisa Pukat menjadi tegang ketika ia melihat kedua orang itu eme embenahi diri. Nampaknya emereka benar-benar tidak berjantung, berkata Mahisa Murti, tidak ada jalan kembali bagi mereka. Namun kedua orang anak muda itu masih menunggu, apa Ye Ang akan dilakukan oleh kedua orang itu. Sebenarnya lah, bahwa kedua orang itu sudah siap untuk melaksanakan rencananya. Dengan lantang salah seorang di antara mereka berteriak, Hi, Mie At Sangka. Keluar. Untuk beberapa saat tidak terdengar jawaban. Namun sebenarnya lah beberapa orang eme emang sudah bersiap di ruang dalam dan digandok. Mie At Sangka dan para penghianak yang lain, teriak yang tertua, Keluar. Kita akan eme eme buat perhitungan. Mie At Sangka tidak menunggu lagi. Ia pun segera eme eme buka pintu rumah itu dan keluar bersama saudara-saudara seperguruannya. Ketika eme mereka sampai di pendapa, maka eme mereka ye ang ada di gandok pun telah keluar pula dan melangkah menuju ke pendapa. Nah, kemarilah, berkata yang tertua, waktu itu akhirnya datang juga. Mie At Sangka lah ye ang kemudian eme mendekatinya sambil. bertanya, kenapa kau berteriak-teriak, seperti itu? Waktu untuk eme embalas dendam itu telah datang. Menirahlah. Kalian akan kami bunuh. Kami ternyata tidak dapat lagi mengempuni kalian, berkata ye ang tertua dari kedua orang itu. Jadi paman berdua masih belum berubah? Paman tidak eme eme perhitungkan sikap kami? Seandainya kami emau, maka paman berdua tentu sudah mati, sahut eme ye at sangka. Bukankah aku sudah bilang, jika kalian tidak eme eme bunuh kami, maka kami berdualah ye ang akan eme eme bunuh. Kalian. Karena itu, maka jangan menyesal jika kami benar-benar melakukannya, sahut ye ang muda sambil tertawa. Niat sangka eme emang menjadi tegang. Dengan nada tinggi ia berkata, tetapi kami sekarang sudah menjadi satu. Apakah kau kira, kau berdua mampu mengalahkan kami? Niat sangka dan saudara-saudara seperguruannya menyadari, bahwa kedua orang itu eme menjadi sangat marah. Apalagi ada di antara eme mereka ye ang berhasil eme nge naik tubuh yang muda di antara kedua orang itu. Jika datang saatnya kedua orang itu melepaskan ilmunya, maka nasib mereka akan tergantung kepada janji kedua orang anak muda itu untuk eme eme bantu mereka. Jika eme mereka tidak datang pada saatnya, maka mereka benar-benar tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Sebenarnya lah, bahwa sejenak kemudian, terdengar yang muda di antara kedua orang itu berteriak niaring karena kemarahan ye yang meniesak di dadanya. Beberapa orang ye yang bertempur melawannya terkejut dan berloncatan surut. Kesempatan itu ternyata dipergunakan sebaik-baiknya untuk eme eme bangunkan ilmunya yang menggetarkan. Sejenak kemudian, maka telapak tangannya bahkan kuku-kukunya ye yang terbuat dari baja itu pun telah merah eme eme bera. Orang-orang yang bertempur melawannya menjadi termangu emangu. Setiap sentuhan tangannya itu akan dapat berarti maut. Sementara itu, ye yang tertua pun telah melakukannya pula. Meskipun tenaganya belum pulih seutuhnya, tetapi ia mampu eme eme bangunkan puncak ilmunya ye yang regirisi. Dengan lantang ye yang tertua di antara keduanya itu berkata, saatnya telah datang, bahwa kalian semuanya akan mati. Saudara-saudara seperguruan eme ye at sangka, termasuk kedua saudara kandungnya eme emang menjadi berdebar-debar. Kedua orang itu telah benar-benar berada pada puncak kemampuan mereka. Nah, miat sangka, berkata ye yang tertua, bukankah kau juga pernah mendapat warisan ilmu seperti yang aku miliki sekarang? Nah, bangunkanlah. Kita akan beradu kekuatan ilmu ye yang sama. Dengan demikian kita akan mengetahui dan eme memastikan siapakah ye yang lebih tua di antara kita. Kedua orang itu harus berpikir. Namun agaknya mereka terlalu yerekin akan kemampuan dirinya. Karena itu, maka yang tertua di antara keduanya itu berkata, kalian jangan menjadi gila. Kau tahu akan kemampuan kami. Ilmu kami yang sempurna akan eme menggelas kalian ye yang tidak tahu diri berapapun jumlahnya kalian. Anak-anak iblis ye yang kalian banggakan itu sudah meninggalkan kalian, sehingga kalian tidak akan dapat minta bantuan mereka lagi. Niat sangka eme menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tidak mengira bahwa ada juga orang yang tidak berjantung seperti paman berdua. Aku kira betapapun sesatnya seseorang, namun masih akan dapat eme menghargai sikap orang lain. Permusuhan yang kasar akan dapat diselesaikan dengan sikap ye yang lunak. Tetapi ternyata paman berdua benar-benar tidak dapat diperlakukan dengan lembut untuk eme mendapatkan cahaya kedamaian di hati. Kedua orang pamannya sama sekali tidak menghiraukan. Keduanya benar-benar telah dikuasai oleh nafsu iblis mereka. Karena itu, maka katanya kepada orang-orang ye yang semula berpihak kepada mereka, terserah kepada kalian. Apakah kalian tetap ingin menegakkan paugeran dalam perguruan ini, atau tidak? Betapapun kuasanya seorang guru, namun ia tidak akan dapat merubah paugeran. Manakah yang lebih kalian hargai? Guru kita ye yang tidak setia kepada paugeran perguruan atau paugeran itu sendiri. Bagiku, paugeran perguruan ini, ye yang meniebutkan bahwa murid tertua akan menggantikan kedudukan pimpinan perguruan harus ditegakkan. Aku setuju PMN, berkata Mie At Sangka, jika seorang pemimpin perguruan kita ini meninggal, maka yang menggantikan adalah murid tertuanya. Bukan adik, seperguruannya, demikian pula guru. Tanpa pesan kepada siapapun juga, maka sudah pasti em menurut paugeran, akulah yang harus menggantikan kedudukannya. Sebenarnya aku bukan sejenis orang ye yang begitu tamat akan kedudukan. Tetapi justru Paman berdualah ye yang em em aksa aku untuk bertahan karena aku tidak mau melanggar paugeran perguruan ini. Persetan, ye yang tertua di antara keduanya hampir berteriak, aku adalah murid tertua di sini. Bukan adik seperguruan guru kalian. Paman dapat berbicara apa saja. Tanpa alasan pun Paman dapat merampok kaedudukan kami jika Paman em em rasa sangat kuat untuk melakukannya, berkata Mie At Sangka. Aku bukan perampok. Tetapi aku ingin menegakkan paugeran di perguruan ini, sahut ye yang muda di antara kedua orang itu. Kenapa Paman masih saja berpura-pura? Bukankah sudah waktunya kita saling berterus terang Mie At Sangka berkata pula. Lalu katanya pula, apakah yang menahan Paman untuk berterus terang? Kita semuanya sudah tahu. Jangan banyak bicara. Marilah. Jika kalian ingin melawan-lawanlah. Kalian tidak perlu em menghiraukan apa-apa lagi. Kami berdua ingin em em bingunuh kalian, kecuali yang berpihak kepada kami, berkata yang muda. Namun seorang di antara saudara-saudara seperguruan Mie At Sangka yang pernah berpihak kepadanya itu berkata, Aku MNI Esal telah ikut serta em em manaskan suasana perguruan ini. Karena itu, maka aku tidak akan melakukan kesalahan untuk kedua kalinya, meskipun harus aku tebus dengan nyawaku. Persetan, geram yang tua, bersiaplah. Aku tidak akan menunggu lebih lama lagi. Aku ingin em em bunuh kalian selagi masih pagi, agar perjalanan ni awa kalian tidak kepanasan. Niat Sangka em memang tidak melihat kemungkinan lain daripada bertempur em melawan keduanya. Karena itu, em a kaya pun segera em em beri isyarat saudara-saudara seperguruannya untuk em menebar. Sebagian dari mereka telah berloncatan turun. Ke halaman dan bersiap untuk melawan orang yang em memiliki ilmu jauh lebih tinggi dari em mereka. Bagus, berkata yang tertua di antara kedua orang itu, ternyata kalian cukup jantan menghadapi maut. Murid-murid dari perguruan ini em em memang bukan pengecut. Niat Sangka ye yang merasa em em miliki pula ilmu sebagaimana dimiliki oleh kedua pamannya itu pun segera bersiap. Namun ia menyadari, bahwa ilmunya masih dalam tataran ye yang dasar sekali. Dua orang saudara seperguruannya yang lain pun telah em menerima alas ilmu itu pula, meskipun belum dapat diperbandingkan dengan ilmu kedua orang itu. Namun dengan jumlah ye yang cukup, maka mereka berharap untuk dapat em em ngatasi kedua orang itu. Apalagi miat Sangka dan saudara-saudara seperguruannya mengetahui, bahwa anak-anak muda ye yang berilmu tinggi itu masih belum melepaskan mereka. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menyaksikan semuanya itu dari balik sebatang pohon perlu. Meskipun em mereka tidak mendengar semua pembicaraan, namun sebagian di antaranya telah mereka dengar karena ke dua orang itu berteriak-teriak dan em em bentak-bentak. Sejenak kemudian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah em melihat kedua orang itu bertempur. Mereka harus melawan saudara-saudara seperguruan miat Sangka yang jumlahnya jauh lebih banyak. Tetapi kedua orang itu em memang orang-orang berilmu tinggi. Meskipun mereka belum memergunakan ilmunya, namun sudah nampak bahwa miat Sangka dan saudara-saudara seperguruannya harus bekerja keras. Dengan jumlah yang jauh lebih banyak, MAKM RKM em memang dapat em mendesak kedua orang itu. Namun hal itu hanya em em percepat kesulitan saja, karena kedua orang itu pun segera merasa perlu untuk em em pergunakan ilmunya yang menggetarkan. Kalian em memang tidak tahu diri, teriak yang tertua di antara kedua orang itu. Namun kedua orang yang telah em em melangunkan ilmunya itu terkejut ketika terdengar jawaban, tentu ilmumu lebih. Masa Kisanak. Bukan karenakah saudara tertua di antara mereka, tetapi kau adalah paman gurunya. Semua orang berpaling ke arah suara itu. Mereka terkejut, terutama kedua orang itu, bahwa dua orang di antara anak-anak muda yang disangkainya telah meninggalkan rumah itu telah berdiri di halaman. Persetan, geram yang tertua, jadi kau masih ada di situ. Aku em emang tidak pergi. Aku ingin melihat, apakah yang akan kalian lakukan jika kalian em mendapatkan kekuatan kalian kembali. Apakah kalian merasa bahwa kesalahan kalian telah diampuni dan kalian tidak dibunuh karenanya, sehingga kalian meniesali perbuatan kalian, atau tidak? Persetan dengan kalian, geram yang muda. Kisanak, berkata Mahisa Pukat, dengan demikian kami ye ekin bahwa kalian em emang bukan orang ye yang pantas untuk diampuni. Karena itu, maka kami datang untuk em em buat perhitungan terakhir. Kedua orang itu em menjadi tegang. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun segera berpencar. Mahisa Pukat telah melangkah mendekati ye yang muda di antara kedua orang itu, sementara Mahisa Murti berjalan setapak demi setapak mendekati yang tertua di antara mereka. Minggirlah, berkata Mahisa Murti kepada orang-orang yang mengepung yang tua itu, orang ini dapat em em bangunkan panas di sekitarnya. Demikian orang-orang itu berloncatan menjauh, maka Mahisa Murti pun telah bersiap pula menghadapinya. Kau harus kehilangan tenagamu dan untuk selanjutnya kehilangan ilam umum, geram Mahisa Murti, baru dengan demikian maka kalian akan berhenti melakukan kejahatan. Orang itu tidak menjawab. Tetapi tiba-tiba saja ia sudah menerkam Mahisa Murti dengan garangnya. Namun Mahisa Murti sempat menghindarinya. Meskipun udara panas masih terasa menentuhnya. Demikian pula ketika orang itu em em burunya. Kedua tangannya yang em em barah mengembang, siap untuk menerkamnya. Itu. Sekali lagi Mahisa Murti harus mengelakkan serangan. Sementara itu Mahisa Pukat pun telah mulai bertempur. Dengan garangnya. Dengan mengerahkan kemampuannya, maka lawannya itu berloncatan menyerang. Kuku-kuku bajanya mengembang mengerikan seperti kuku-kuku seekor burung Garuda. Namun Mahisa Pukat yang bertempur lebih berhati-hati itu sama sekali tidak dapat disentuhnya. Bahkan sekali-sekali Mahisa Pukat sudah dapat mengenainya. Orang itu pun sadar, bahwa ia harus menghindari benturan atau sentuhan dengan lawannya itu jika ia tidak ingin tenaganya terkuras habis. Karena itu, MAK orang itu menjadi lebih berhati-hati. Ia berusaha untuk menghindari setiap sentuhan dengan berusaha menggoreskan kukunya jika jarak mereka menjadi lebih dekat. Mahisa Pukat M memang menjadi kesulitan untuk mendapat kesempatan itu. Nampaknya lawannya dapat mengerti kekuatan ilmunya, sehingga ia berusaha untuk selalu menghindari benturan, meskipun sekali-sekali dapat juga terjadi. Namun kesempatan itu terlalu kecil untuk mampu menghisap tenaga lawan cukup banyak. Dengan demikian maka pertempuran itu pun berlangsung lebih lama. Demikian pula lawan Mahisa Murthy. Ia pun berusaha untuk selalu M.M. bewat jarak dari lawannya dengan perisai udara panasnya. Namun pada saat-saat yang tepat, ia telah meloncat menyerang, namun tanpa menentuh lawannya. Orang itu menyadari, bahwa lawannya yang M.A. si muda itu M.M. miliki kemampuan menyerap kekuatan panas barat lapak tangannya dengan kekuatan I.A. Ia berlawanan, sehingga tidak menimbulkan luka-luka bakar pada kulitnya. Mungkin lawannya yang muda itu M.A. rasa sakit, tetapi orang itu sadar, bahwa anak muda itu juga M.A. miliki dea tubuh I.A. luar biasa, sehingga dengan cepat ia akan dapat mengatasi rasa sakit itu. Karena itu, maka serangannya adalah justru dengan melibatnya dalam panasnya udara I.A. dapat diserap oleh kekuatan I.A. berlawanan sebagaimana jika terjadi benturan kekuatan ilmu. Dengan demikian jika Mahisa Murti meloncat menyerangnya, maka orang itu akan selalu menghindari sejauh dapat dilakukan, namun kemudian ia telah berusaha untuk meloncat menyerang dengan kekuatan panasnya udara, tanpa menentuhnya. Mahisa Murti M.A. memang mengalami kesulitan. Panasnya udara itu serasa M.A. belakar kulitnya. Ia menyadari, bahwa lawannya ternyata telah mengetahui kekuatan lawannya yang dapat menghisap kekuatan lawannya itu dalam sentuhan-sentuhan yang terjadi. Sehingga karena itu, maka lawannya telah berusaha untuk M.A. menghindari setiap singgungan, namun selalu M.A. memanggangnya dalam kekuatan panasnya. Niat sangka I.A. menyaksikan pertempuran itu bersama saudara-saudara seperguruannya menjadi tegang. Ternyata tidak semudah yang diharapkan untuk menundukkan kedua orang paman gurunya yang telah mengetahui rahasia kekuatan kedua anak muda itu. Bahkan I.A. tertua di antara mereka sempat berkata lantang, Anak muda. Aku tidak akan mengulangi kesalahanku untuk kedua kalinya. Kau tidak akan mampu berbuat sebagaimana kau lakukan sebelumnya. Rahasia kekuatanmu telah aku ketahui, sehingga karena itu, maka pada gilirannya, kaulah yang akan menyesali nasibmu yang buruk. Kau harus menebus kesombonganmu dengan nyawamu. Mahisa Murti tidak menjawab. Sementara miat sangka dan saudara-saudara seperguruannya menjadi semakin berdebar-debar. Beberapa saat KM Udian keduanya masih bertempur. Mahisa Murti justru mengalami kesulitan dengan lawannya yang bertempur dengan sangat berhati-hati. Keringat rasa-rasanya telah terperas dari tubuhnya yang menjadi KM erah merahan oleh panasnya udara. Sementara itu tidak M mendapat kesempatan untuk menentuh tubuh lawannya itu. Aku bukan orang yang baik hati seperti kau, berkata. Orang Y yang tertua dari kedua orang itu, karena itu, aku akan benar-benar M emang gangmu dalam apiku. Kemudian setelah kau tidak mampu lagi berbuat sesuatu, maka aku akan M em bunuhmu tanpa M eni entuhmu. Aku hanya akan duduk saja selangkah di sebelahmu. Maka kau akan mati dengan tubuh Y yang kering. Mahisa Murti menjadi semakin geram karena kata-kata lawannya itu. Jika semula ia hanya sekedar ingin M embewat lawannya itu jera dan tidak mampu lagi melepaskan dendamnya kepada murid-murid perguruan yang akan dirampasnya itu, maka kemudian Mahisa Murti harus M emperhitungkan pula kemungkinan yang dapat terjadi pada dirinya sendiri. Karena itu, ketika terasa kesulitan itu semakin mendesaknya, maka Mahisa Murti tidak M empunyai pertimbangan yang lain lagi kecuali benar-benar menghancurkan lawannya itu. Karena itu, maka ia telah berketetapan hati untuk tidak M empergunakan kekuatan ilmunya yang mampu emm menghisap kekuatan lawannya. Tetapi Mahisa Murti benar-benar akan menyerang dan melumpuhkan lawannya itu. Memang kemungkinan yang sangat buruk dapat terjadi, katanya di dalam hati, tetapi aku tidak M empunyai pilihan lain. Itulah sebabnya maka Mahisa Murti pun telah emm memusatkan nalar budinya pada saat kesempatan ia emm menjauhi lawannya. Kemudian dalam sekejap ia sudah siap untuk melontarkan kekuatan ilmunya yang luar biasa. Mahisa Murti telah emm merubah kekuatan ilmunya dari bentuknya yang lunak menjadi bentuknya yang keras. Sementara ia sudah siap pula dengan ilmunya yang mampu melontarkan serangan dari jarak tertentu. Karena itu, ketika lawannya itu emm meloncat mendekatinya untuk emm memanggangnya dalam panas apinya, maka Mahisa Murti telah melepaskan serangannya itu. Akibatnya emm memang luar biasa pula sebagaimana kekuatan ilmunya itu. Satu benturan yeang dasyat telah terjadi. Ilmu Mahisa Murti yeang dilontarkannya telah menghantam ilmu lawannya yeang melingkari dan emm melindungi dirinya. Namun demikian besarnya kekuatan dan KMM puan. Ilmu Mahisa Murti, maka kekuatannya telah emme mecahkan ilmu lawannya, menyusup dan kemudian menghantam tubuh paman guru M.I.Y. At Sangka yang tertua itu. Terdengar teriakan keras. Hanya sesaat pendek sekali. Suara itu KMM udian lenyap sama sekali, bersamaan dengan tubuhnya yeang terlontar dan terbanting jatuh. Demikian kerasnya, sehingga tubuh itu sama sekali tidak berdaya untuk bertahan betapapun tinggi dea tahannya. Sejenak KMM udian tubuh itu telah terbaring diam. Tidak ada lagi aliran nafasnya dan tidak lagi detak jantungnya yang ternyata telah terbakar sebagaimana luka-luka yeang nampak pada tubuh yeang diam itu. Semua orang terkejut melihat hal itu terjadi. Beberapa orang justru bagaikan M.M.B. ku di tempatnya. Namun M.I. At Sangka dan beberapa orang yeang lain telah berlari mendekati tubuh yeang diam itu. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku telah M.M. bunuhnya. Sebenarnya lah Mahisa Murti telah M.M. bunuh lawannya. Kemarahannya tidak lagi dapat dikekangnya. Paman guru M.I. At Sangka itu telah dapat mengetahui rahasia ilmunya sehingga ia berusaha untuk menghindari setiap sentuhan, sementara ia sendiri mampu melepaskan panas yang seakan-akan telah M.M. bakar udara. Sejenak M.I. At Sangka melenungi paman gurunya yeang terbaring diam. Kulitnya bernoda kebiru-biruan dan bahkan hangus di beberapa bagian. Meskipun orang itu bermain-main dengan panasnya api, namun akhirnya ia telah terbakar oleh kekuatan api yang dipancarkan oleh Mahisa Murti. Aku tidak mengira bahwa begini akhir dari hidup paman, berkata M.I. At Sangka. Namun dalam pada itu, M.A. Sih ada lagi dua orang yeang sedang bertempur. Namun keseimbangannya sudah berubah. Paman guru M.I. At Sangka yeang muda itu telah kehilangan keberanian untuk M. meneruskan perlawanannya. Ia sempat melihat bagaimana kakak seperguruannya itu terlempar jatuh setelah dinding ilmunya dihancurkan oleh kekuatan lawannya. Karena itu, maka tidak ada pilihan lain daripada menyerah. Ketika Mahisa Pukat mendesaknya, maka orang itu sempat meloncat beberapa langkah surut sambil berteriak, Cukup. Cukup anak muda. Apa maksudmu bertanya Mahisa Pukat? Aku menyerah, jawab orang itu. Pengecut. Seharusnya kau tidak boleh menyerah. Kau harus bertempur sampai batas terakhir kemempuanmu. Kau atau aku yeang mati di arna ini, berkata Mahisa Pukat dengan lantang. Ia menjadi kecewa bahwa orang itu tiba-tiba saja menyerah. Sementara itu ia M.M. punyai satu pegangan, bahwa ia tidak boleh M.M. perlakukan kasar terhadap M.RK yang telah M.N. nierah. Tetapi orang itu M. menjawab, aku sudah menyerah. Aku tidak akan berani melawan lagi. Mahisa Pukat yang menarik nafas dalam-dalam. Sementara, orang itu telah melepas kukunya dan meletakkan ilmunya, sehingga dengan demikian maka bara di telapak tangannya itu pun telah pudar dan akhirnya padam sama sekali. Beberapa orang saudara seperguruan miat sangka menjadi berdebar-debar. Seorang dari kedua orang paman guru mereka itu telah terbunuh, sementara yang lain telah menyerah. Miat sangka yang semula berjongkok di sisi tubuh paman gurunya itu pun telah bangkit berdiri. Sementara Mahisa Pukat berkata kepada orang yang telah menyerah itu, mari ikut M. mendekati saudara seperguruanmu yang menjadi abu itu. Sebenarnya aku pun ingin melumatkan kau juga jika kau tidak menyerah. Orang itu termangu-mangu. Namun Mahisa Pukat telah menangkap pergelangan tangannya dan menariknya mendekati tubuh saudara seperguruan orang itu. Tetapi ternyata bahwa Mahisa Pukat justru telah mengetrapkan kembali ilmunya yang mampu M. menghisap kekuatan lawan. Karena itu, tanpa disadari, sambil berjalan menuju ke tempat tubuh saudara seperguruannya itu. Terbaring, maka orang itu telah kehilangan kekuatannya pula. Bukan hanya karena sentuhan-sentuhan dalam pertempuran, tetapi tangan Mahisa Pukat telah menggenggam pergelangan tangan orang itu. Karena itu, demikian ia sampai ke tempat tubuh saudara seperguruannya terbaring, maka tubuhnya tiba-tiba saja terasa semakin lemah. Baru kemudian ia menyadari bahwa pergelangannya telah digenggam oleh anak muda yang memiliki ilmu yang sudah jarang ada duanya lagi itu. Namun semuanya sudah terlambat. Ia tidak mampu lagi menghentakan tangannya dari genggaman tangan anak muda itu. Penaganya seakan-akan telah terkuras habis, sebagaimana dialaminya sehari sebelumnya. Demikian Mahisa Pukat melepaskan tangannya, maka orang itu pun telah terjatuh dan bahkan kemudian terbaring di tanah beberapa langkah dari tubuh saudara seperguruannya. Sayang, kau telah menierah, berkata Mahisa Pukat, dengan demikian aku tidak lagi pantas membunuhmu. Sementara itu kami eme yakini, bahwa kau dan kakak seperguruanmu itu adalah orang-orang yang sudah tidak akan dapat menyadari kesalahan-kesalahannya sendiri yang pernah diperbuatnya. Orang yang sama sekali tidak mau mengerti betapa orang lain berbuat baik kepadanya. Kau telah dibebaskan dari KM Atian di saat kau tidak berdaya. Tetapi demikian kau sembuh lagi, ternyata kau sudah berniat untuk eme-em bunuh lagi. Aku mohon ampun, orang itu seakan-akan telah menangis. Tetapi tangis itu sama sekali tidak berarti lagi bagi Mahisa Pukat. Bahkan katanya, apapun yang kau katakan tidak akan ada orang yang percaya. Aku pun tidak percaya. Jika pada saatnya kau sembuh, maka kau tentu akan berusaha eme-em bunuh para penghuni rumah ini. Karena itu, kita semuanya harus yereken bahwa kau tidak akan dapat melakukannya. Aku bersumpah tidak akan eme-em balas dendam. Berkata orang yang sudah tidak berdaya itu. Tetapi Mahisa Pukat menggeleng. Katanya, sudah terlambat. Kau tidak akan dapat mengingkari hukuman yang pantas bagaimu. Aku eme-emang tidak akan eme-em bunuhmu, tetapi juga tidak akan eme-em biarkan pada suatu saat kau bangkit kembali dengan dendam di dalam hati. Tidak. Aku tidak akan berbuat apa-apa. Aku akan pergi jauh sekali dari tempat ini, sehingga aku tidak akan lagi menyentuh rumah ini. Bahkan lingkungan ini, orang itu hampir berteriak. Ada bagian cerita yang hilang lagi di S ini. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain. Ia tidak eme-em punyai pilihan. Mungkin saja mereka bermalam di banjar atau tempat-tempat lain yang lebih baik daripada bermalam di bawah sebatang pohon randu alas. Demikianlah, maka keempat orang itu berjalan di sepanjang bulak-bulak panjang. Kemudian eme-em asuki padukuhan-padukuhan. Sebagai seorang pengembara, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih dapat eme-em menali jalan yang mereka tempuh ketika mereka datang ke tempat itu. Di jalan-jalan padukuhan kadang-kadang mereka eme-emang menarik perhatian banyak orang. Di antara ketiga orang-orang anak muda terdapat seorang gadis. Namun di setiap kesempatan orang bertanya tentang eme mereka, maka Mahisa Murti selalu berusaha untuk dapat mengatakan bahwa gadis itu adalah adiknya yang bungsu. Kami menempuh perjalanan panjang untuk mengunjungi kadang yang sudah lama tidak bertemu, berkata Mahisa Murti. Tetapi tidak banyak ia berkesempatan berbicara dengan orang-orang padukuhan. Kebanyakan di antara eme mereka hanya bertanya-tanya saja di dalam hati. Bahkan ada yang eme memalingkan wajahnya eme melihat seorang perempuan berjalan bersama-sama tiga orang laki-laki. Di sore hari, ketiga orang anak muda itu eme rasa perlu untuk singgah di sebuah kedai untuk makan. Ketika hal itu mereka tanyakan kepada gadis yang bersama mereka itu, maka gadis itu menjawab, terserah kepada kalian. Kau lapar atau tidak bertanya Mahisa Semu? Tidak, jawab gadis itu. Namun sebenarnya lah ia hampir tidak makan selama berada di rumah orang-orang yang hampir saja bertengkar di antara mereka itu. Meskipun ia makan juga, tetapi hanya sekedarnya saja. Karena itu, eme ak sebenarnya lah bahwa ia pun eme rasa lapar. Beberapa saat kemudian, ketika mereka eme emasuki sebuah padukuhan yang agak besar, yang menjadi tempat pemberhentian para pedagang ye yang mengirimkan hasil sawah mereka ke tempat yang agak jauh dengan pedati, eme mereka mendapatkan sebuah kedai yang cukup ramai meskipun suasananya tidak seperti yang diharapkan. Namun hal baru eme mereka ketahui setelah eme mereka masuk dan duduk di sebuah hamben panjang yang bersandaran. Di hadapan mereka terdapat geledek bambu yang rendah, yang di dalamnya terdapat beberapa buah tenung berisi makanan. Baru beberapa saat eme mereka duduk, mereka sudah merasakan suasana itu. Beberapa orang laki-laki yang duduk di sudut kedai itu telah eme eme bicarakan mereka berempet. Tidak dengan berbisik-bisik. Tetapi seakan-akan sengaja diperdengarkan perempuan satu-satunya di antara ketiga orang anak muda itu. Nampaknya perempuan ye yang eme menarik, berkata salah. Seorang di antara mereka. Hi, dari mana mereka mendapatkannya bertanya yang lain, nampaknya mereka eme eme bawa perempuan padukuhan. Tentu eme mereka akan berbaik hati kepada kita, berkata yang lain pula. Kemudian terdengar suara tertawa ye yang berkelanjangan. Dalam pada itu, pelayan kedai itu telah menghidangkan makanan eme inuman yang dipesan oleh ketiga orang anak muda dan gadis ye yang bersamanya itu. Namun ternyata pelayan itu sempat berbisik, siapakah kalian? Kenapa bertanya Mah Isamurti? Siapakah perempuan itu bertanya pelayan itu pula tanpa menghiraukan apakah gadis itu eme mendengar atau tidak. Adiku. Adiku yang bungsu, jawab Mah Isamurti. Pelayan itu termangu eme mangu sejenak. Namun kemudian bisik Nia, perempuan baik-baik. Tentu, Mah Isamurti mulai tersinggung. Namun ternyata pelayan itu bermaksud baik, jika ia perempuan baik-baik, ajak saja segera pergi. Laki-laki di sudut itu tidak seberapa liar. Mereka hanya mencertawakan kalian. Tetapi di sini banyak laki-laki liar yang jika eme melihat seorang perempuan lain dari perempuan yang terbiasa eme mereka temukan di sini, kadang-kadang mereka menjadi buas. Terhadap orang lewat bertanya Mah Isamurti. Tidak. Mereka eme memang tidak mengganggu orang lewat, meskipun hal itu eme memang pernah terjadi. Tetapi tidak selalu terjadi setahun dua kali, jawab pelayan itu. Jadi bagaimana bertanya Mah Isamurti? Berbeda dengan terhadap perempuan yang singgah di kedai ini. Mereka menganggap perempuan yang singgah di kedai ini adalah sebagaimana perempuan-perempuan yang eme memang berteliaran diri. Kau tentu melihatnya, perempuan yang ada di sebelah dinding rendah itu, bertanya pelayan itu. Ya, jawab Mah Isamurti. Dan dua-tiga perempuan yang lain bertanya pelayan itu pula. Mah Isamurti menarik nafas dalam-dalam. Baru mereka sadari bahwa kedai itu adalah sebuah kedai yang besar dan luas. Beberapa bagian justru telah disekat dengan dinding-dinding rendah. Di luar sadar, maka Mah Isamurti pukat, Mah Isamurti semubahkan gadis itu bersama mereka itu pun telah eme-emandang berkeliling. Mereka eme-emang melihat beberapa orang perempuan di antara beberapa orang laki-laki yang duduk dan makan dengan kasarnya sambil tertawa-tawa tanpa ujung pangkal. Tiba-tiba saja bulu tengkuk gadis itu meremang. Namun Mah Isamurti pun berkata, kita sudah terlanjur ada di dalam. Jika kita pergi, justru akan sangat menarik perhatian. Tetapi pelayan itu berkata, aku sudah eme-em peringatkanmu. Hal yang sama pernah terjadi. Dan orang itu tentu akan menyesal sepanjang umurnya. Bahkan pada suatu kejadian, seorang perempuan telah eme-embe unuh diri. Aku eme-emang bukan orang baik-baik. Tetapi aku akan ikut menyesali kejadian seperti itu di kedai ini. Rasa-rasanya aku ikut dikejar-kejar dosa itu. Apalagi ketika seorang perempuan telah eme-embe unuh diri, karena ia dinodai oleh orang-orang liar di kedai ini. Di luar sadarnya gadis itu bergeser yang mendekati Mah Isha Semu sambil berdesis, aku takut. Tetapi Mah Isha Semu menyahut, jangan takut. Kita tidak akan menyerahkan diri kepada orang-orang yang demikian. Mah Isha Pukat pun berdesis, bukankah kita eme-em punyai pilihan yang lebih baik dari eme-em ngalami perlakuan seperti itu tanpa eme-embe unuh diri? Melawan sempai mati atau mengusir mereka pergi. Pelayan itu termangu-mangu. Nampaknya anak-anak muda itu sama sekali tidak eme-em rasa takut. Namun demikian sekali lagi ia eme mencoba, maaf kisana. Aku sudah eme-em beri peringatan kepada kalian. Sebentar lagi kedai ini akan menjadi semakin ramai. Beberapa pedati yang eme-em belaka bahan eme mentah dan hasil bumi dari berbagai tempat akan datang dan bermalam di sini. Berbagai jenis manusia akan berkumpul di sini. Karena itu, jika kisana sependapat dengan aku, kisana lebih baik eme meninggalkan tempat ini dan bermalam di Banjar Padukuhan sebelah. Kisana akan eme rasa lebih aman di antar anak-anak muda yang meronda. Mahisa Murti eme memang mencoba eme-em perhatikan keadaan di sekelilingnya. Suasana kedai itu eme memang tidak menyenangkan sama sekali. Karena itu, maka ia pun berdesis, aku sependapat dengan pelayan itu. Kita eme meneruskan perjalanan. Kita akan sampai ke Padukuhan sebelah menjelang gelap. Kita akan bermalam di Banjar jika diizinkan. Mahisa Pukat dan Mahisa SMU tidak eme menolak jika itu. Eme memang dikehendaki oleh Mahisa Murti. Namun ketika mereka bersiap-siap dan bertanya kepada pelayan itu berapa mereka harus eme bayar, maka pelayan itu berkata, Sudahlah. Kalian belum eme menikmati makanan dan minuman yang kau pesan. Kalian tidak usah eme bayar. Pemilik kedai ini tidak akan marah, karena sikapku adalah sikapnya juga. Terima kasih, berkata Mahisa Murti. Namun dalam pada itu, ketika Mahisa Murti mulai beringsut, pelayan itu tiba-tiba berdesah, terlambat. Orang-orang mulai berdatangan. Jika kalian keluar, kalian eme memang akan sangat menarik perhatian. Karena itu, dalam keadaan seperti ini, kalian lebih baik duduk dalam dan jangan menarik perhatian. Mahisa Murti mengerutkan keningnya. Ia melihat. Beberapa buah pedati eme mendekat. Namun juga beberapa orang dari arah lain iya yang eme-em punyai hubungan dengan barang-barang yang diperdagangkan dalam pedati-pedati itu. Silahkan, berkata pelayan itu, mudah eme udahan kalian tidak mengalami kesulitan. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Terima kasih atas niat baik kalian. Tetapi kamilah yang lambat mengerti maksudmu itu. Pelayan itu meninggalkan ketiga anak muda yang menyertai seorang gadis itu. Sementara beberapa laki-laki di sudut masih saja berteriak. Bahkan seorang telah eme memanggil pelayan itu sambil berkata kasar, Hi, kau bujuk perempuan itu hi. Pelayan itu tidak menjawab. Tetapi orang-orang yang mendengarnya tertawa pula menghentak. Sementara itu laki-laki yang lain bertanya, Apa yang kau bicarakan dengan perempuan itu, Hi, begitu lama? Nampaknya tidak segera mendapatkan persesuaian. Pertanyaan itu disambut lagi oleh suara tertawa dari beberapa orang yang ada di dalam kedai itu. Namun suara tertawa itu tiba-tiba saja telah berhenti ketika dua orang laki-laki yang garang eme masuki kedai itu. Ternyata mereka eme memang tidak hanya berdua saja. Di belakangnya beberapa orang mengikutinya dan langsung menebar duduk di mbn ye ang terserak di dalam kedai itu. Sementara kedua orang ye ang garang itu duduk di tengah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Kedua orang itu ternyata duduk eme belakangi mereka, sehingga agaknya tidak akan ada kesulitan yang terjadi dari mereka, ye ang nampaknya orang-orang berpengaruh di tempat itu, sehingga orang-orang ye ang tertawa pun berhenti seketika karena kedua orang itu masuk. Untuk beberapa saat eme memang tidak terjadi sesuatu. Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu dan perempuan yang bersamanya itu dapat makan dan eme inum betapapun jantung perempuan itu berdebaran. Mereka melihat kedua orang laki-laki itu eme manggil pelayan dan menunjuk dua orang ye ang duduk di ruang sebelah. Meskipun kedua orang perempuan itu duduk bersama dua orang laki-laki, tetapi tidak ada ye ang menentang niat kedua orang ye ang nampak garang itu. Kedua orang itu pun agaknya sama sekali tidak berkeberatan. Bahkan keduanya nampak bangga dan eme manja dibuat-buat. Namun ye ang tidak diharapkan itu ternyata telah terjadi. Ketika kedua orang ye ang garang itu telah eme manggil dua orang. Kedua orang itu pun agaknya sama sekali tidak berkeberatan. Bahkan keduanya nampak bangga dan eme manja dibuat-buat. Namun ye ang tidak diharapkan itu ternyata telah terjadi. Ketika kedua orang ye ang garang itu telah eme manggil dua orang perempuan untuk menemaninya makan, maka tiba-tiba saja justru seorang pengikutnya telah bangkit berdiri dan melangkah eme mendekati ma isa semu, ye ang duduk di sebelah gadis yang akan diantarkan kembali kepada orang tuanya itu. Pergilah. Aku yang akan eme bayar makanan dan eme inuman yang telah kau pesan, berkata orang itu. Mahisa semu terkejut, ia eme emang bergeser, tetapi ia tidak berniat untuk beranjak dari tempatnya. Karena itu, maka ia pun segera eme menjawab, aku sudah duduk di sini sejak tadi. Jangan eme bantah. Pergi, dan tinggalkan perempuan ini bersamaku, berkata orang itu. Gila, geram ma isa semu, gadis ini adalah adikku. Orang itu eme ngerutkan keningnya. Namun kemudian ia tertawa. Katanya, kebetulan sekali. Jika demikian aku minta adikmu. Tidak hanya saat ini. Tetapi tinggalkan adikmu untuk selamanya. Mahisa semu tidak dapat menahan diri lagi. Apalagi ketika gadis itu menjadi gemetar dan bergeser mendesaknya. Karena itu maka ma isa semulah yeang kemudian eme-em bentak sambil bangkit berdiri, pergi. Orang itu terkejut. Ia tidak pernah dibentak. Apalagi jika ia datang bersama kedua orang yang garang itu. Semua orang menghormatinya dan tunduk kepada perintahnya. Pemilik dan pelayan kedai itu eme menjadi berdebar-debar. Mereka sudah mencoba eme-em peringatkan. Tetapi terlambat. Yang dicemaskan itu ternyata terjadi. Apalagi ketika mereka melihat sikap anak muda itu, yeang hanya akan menambah penderitaan gadis yang masih sangat muda itu. Bahkan untuk waktu yang lama. Orang yang dibentak itu menjadi marah sekali. Dengan kasar orang itu telah berusaha mendorong ma isa semu. Namun demi kian ia eme nyentuh tubuh anak muda itu, orang itu terkejut. Seakan-akan ia telah menentuh tonggak sebatang pohon yeang kokoh dan tidak tergoyahkan. Ada bagian cerita yang hilang lagi di es ini. Cukup, geram orang itu, kalian harus meniarah. Tetapi kami tidak tahu kesalahan kami. Mungkin telah terjadi salah paham. Mungkin kami akan dapat menjelaskan persoalannya lebih jelas jika kau mau berterus terang. Karena itu tentu lebih baik daripada aku harus berteka-teki seperti ini, berkata Mahisa Murti pula. Berlututlah. Kami akan mengikat tangan dan kakimu. Kami akan menyerahkanmu kepada kibuyut untuk mengadilimu, berkata orang itu. Namun ternyata Mahisa pukat menjadi kurang sabar. Katanya, kami akan meniarah jika kami tahu kesalahan kami. Tetapi karena kami tidak tahu kesalahan kami, MAK kami tidak akan MENIERAH. Kami akan MM pertahankan diri kami dengan sekuat tenaga. Jika perlu kami akan MM bunuh beberapa orang di antara kalian. Orang-orang itu saling berpandangan sejenak. Kemudian orang yang ME wakili kawan-kawannya itu pun berkata, Nah, bukankah kami benar? Kalianlah pembunuh-pembunuh itu. Siapakah yang pernah kami bunuh M? Menurut kalian bertanya Mahisa pukat. Jangan banyak bicara, geram orang itu cepat menyerah atau kalian bertiga akan mati. Orang yang bertubuh tinggi tegap menggeram. Ketiga orang anak muda itu M memang menjadi heran dan gelisah. Sementara itu tidak seorang pun di antara orang-orang yang berdiri di dekat dinding itu berkata tentang kesalahan mereka. Dalam pada itu, Mahisa Murti pun berkata, Baiklah, jika kalian ingin kami MENIERAH, kami akan melakukannya. Tetapi kami harus tahu, untuk apa kami menierah. Seandainya kami harus menjalani hukuman, maka atas kesalahan apa maka kami dihukum. Tanpa penjelasan itu, maka kami memang tidak akan MENIERAH. Orang yang bertubuh tinggi tegap itu tiba-tiba saja. Berkata Lantang, kau jual KM mana saja anak-anak yang telah kau ambil itu? Anak-anak wajah Mahisa Murti menjadi tegang, anak-anak apakah yang kau maksud? Orang itu tertawa berkepanjangan. Dengan nada tinggi ia berkata, Kalian adalah orang-orang yang terlalu sombong dan menganggap orang lain terlalu bodoh. Sekarang, menyerahlah. Aku tidak mengerti, berkata Mahisa Murti, Sebaiknya kita berbicara lebih terbuka untuk mengatasi kesalahpahaman ini, Sehingga kita tidak akan terperosok ke dalam persoalan yang tidak perlu terjadi. Cukup. Kalian terlalu banyak berbicara, berkata orang itu, Kita sudah terlalu lama berbicara tanpa ujung pangkal. Dan kami nampaknya sudah terlalu sabar menghadapi orang-orang seperti kalian. Tetapi apa yang telah kami lakukan? Semalam aku mendengar kalian datang di muka pintu bilik itu. Salah seorang di antara kalian MEN ngatakan, Bahwa sebaiknya kalian menunggu, Berkata Mahisa Pukat, Aku tidak tahu apa yang kalian maksudkan. Tetapi kami tidak berbuat apa-apa di sini. Kalian tidak berbuat apa-apa setelah kami mengepung kalian, Jawab orang bertubuh tinggi tegap itu. Sudahlah, berkata Mahisa Pukat, Sekarang sebutkan, Di mana ada anak-anak hilang itu? Berapa yang sudah hilang dan apa yang kalian ketahui tentang anak yang hilang itu? Kami akan bersedia MMB bantu kalian, Menemukan anak-anak yang hilang atau orang-orang yang telah mengambil anak-anak itu.